Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Faridya Nurani SOS MSI selaku Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan. Yang terhormat Bapak Nurjati Widodo SKPMAP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Perpustakaan dan sebagai pembicara yang akan memberikan sosialisasi pada acara kita kali ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para peserta yang telah hadir pada pagi hari ini. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunianya, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara Sosialisasi Magang Berbasis Kompetensi dan Skripsi Program Studi Ilmu Perpustakaan tahun 2022. Sosialisasi Magang dan Skripsi merupakan kegiatan yang diadakan oleh Prodi Ilmu Perpustakaan yang bekerja sama dengan Divisi Advokasi Departemen Interaksi HMPI 2022 yang bertujuan untuk memberikan informasi serta bekal untuk mahasiswa tingkat akhir yang akan menjalani Magang dan Skripsi. Sebelumnya, perkenalkan saya Merlin Andriana yang akan berkesempatan untuk memandu jalannya acara sosialisasi pada hari ini. Sebelum acara dimulai, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan dan doa. Kedua, pemaparan materi sosialisasi. Ketiga, sesi tanya-jawab. Keempat, dokumentasi. Dan yang terakhir adalah doa dan perubahan. Sebelum masuk ke acara inti, izinkan saya juga untuk membacakan kata-kata acara terlebih dahulu. Pertama, dalam rangka pengidentifikasian akun Zoom, dimohon melakukan penamaan akun Zoom dengan menggunakan format perangkatan underscore nama lengkap. Para peserta acara dapat menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber melalui kolom chat Zoom atau raise hand pada saat sesi tanya-jawab berlangsung. Tiga, para peserta mengisi link absensi yang akan diinformasikan melalui kolom chat Zoom pada akhir acara. Keempat, seluruh peserta diharapkan menghidupkan kamera selama acara berlangsung, jika tidak ada kendala, serta mematikan atau menonaktifkan mikrofon. Kelima, seluruh peserta diharapkan menggunakan virtual background yang telah disiapkan oleh Panitia. Dan yang terakhir, seluruh peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan tertib. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke acara inti yaitu Sosialisasi Magang Berbasis Kompetensi dan Skripsi Program Studi Ilmu Perusakan Tahun 2022 yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Nurjati Widodo SAPMAP. Kepada Bapak Nurjati, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya bisa didengar dengan jelas ya. Dapat terdengar Bapak. Oke, ya selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Alhamdulillah, ini sudah di bulan Juli ya. Khususnya untuk teman-teman angkatan 2019. Ini ibaratnya kegiatan seperti ini cukup di nanti gitu ya. Cukup di apa? Cukup ditunggu oleh teman-teman gitu ya. Khususnya bagi yang mau pagang gitu ya. Ketentuan-ketentuannya yang saat ini berlaku seperti apa? Perubahan-perubahannya seperti apa? Update-nya seperti apa gitu ya. Nah, ini Alhamdulillah kita hari ini akhirnya bisa menyelenggarakan gitu ya. Nah, ini sambil menunggu Bu Farid dan Nurani ya. Sebenarnya beliau berkenan memberikan sambutan pembukaan arahan dari Prodi khususnya kebijakan-kebijakan yang istilahnya beliau ingin sampaikan kepada teman-teman semua gitu ya. Tapi sambil menunggu beliau ya, tadi sepertinya kok sempat direspon tapi ada keperluan sebentar ya. Nanti kalau misalkan beliau sudah bergabung, nanti kita berikan kesempatan beliau untuk menyampaikan arahan dari level mungkin ada tambahan dari fakultas ataupun dari departemen ataupun kebijakan dari beliau-nya secara khusus. Oke, baik. Untuk magang dan skripsi. Jadi kegiatan kita hari ini memang kita kemas menjadi satu ya. Pada kebiasaannya ya untuk sosialisasi magang ini memang diselenggarakan terpisah ya dan diselenggarakan secara terkoordinir oleh departemen ya, departemen administrasi publik ya. Jadi Prodi itu ibaratnya diajak kalau dulu-dulunya ya. Jadi untuk tahun ini baru kali ini kita secara khusus ya mengadakan sosialisasi magang dan kebetulan karena waktunya timeline-nya itu memang ketat kegiatan di Prodi ya. Kita barangkan jadi satu dengan kegiatan untuk sosialisasi skripsinya. Nanti kalau perkara skripsi mau mendekati teman-teman berbondong-bondong mau mendaftar skripsi mau kita lakukan lagi ya monggo nanti gampang lah ya. Tapi yang penting hari ini magangnya tersampaikan dan gambaran skripsinya juga bisa mulai dipikirkan oleh teman-teman khususnya angkatan 2019 ya. Tidak menutup kemungkinan untuk yang hadir hari ini memang saya minta untuk menghubungi juga angkatan 2018 ya. Barangkali yang statusnya masih aktif ya. Angkatan 2017, 2016, dan 2015 ya. Karena di data kami di Prodi ini kebetulan masih ada ya. Masih ada beberapa teman-teman mahasiswa yang masih aktif ya. Nah, jadi biar kalau misalkan ada masalah, ada kendala begitu ya. Nah, ini bisa kita dialogkan di sini. Bisa kita komunikasikan di sini. Siapa tahu bisa menjadi solusi gitu ya. Oke, saya coba share screen saja ya. Untuk materi yang pertama berkenaan dengan magang ya. Baik teman-teman, untuk magang, saya mulai dari beberapa hal yang menurut saya perlu dan penting untuk saya ingatkan kepada teman-teman sebelum teman-teman memasuki periode magang dan skripsi. Yang pertama adalah minta tolong ya untuk teman-teman khususnya ini angkatan 2019 ya ataupun angkatan 2018 ya. Kemudian angkatan berapapun ya yang masih aktif ya. Khususnya yang mau magang dan skripsi untuk memperhatikan ini transkrip akademik ya atau nilai kelulusan ya mata kuliah yang sudah teman-teman tempuh semuanya gitu ya. Mulai dari mata kuliah wajib ataupun mata kuliah pilihan ya. Ini wajib teman-teman lakukan ya untuk menghindari adanya mata kuliah yang masih terlewati atau belum lulus gitu ya. Nah ini khususnya yang ada di siang ya. Karena beberapa kejadian itu ya teman-teman yang tidak care dengan transkrip akademik kelulusan dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihannya, ternyata begitu mau ujian skripsi ya. Mau ujian skripsi loh ya. Jadi misalkan mau daftar ujian, ternyata begitu dicek oleh akademik ya ada satu mata kuliah yang belum lulus. Satu mata kuliah yang misalkan nilainya masih E atau D gitu ya. Akhirnya ya nggak bisa ujian, nggak bisa daftar ujian ya. Harus melewati satu semester lagi karena harus lulus satu mata kuliah yang belum lulus gitu tadi. Satu semester untuk menempuh mata kuliah itu tadi. Nah itu ya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang semacam itu teman-teman harus tetap memastikan ya melihat di buku perdoman akademik di masing-masing angkatan. Jadi teman-teman juga perlu ketahui ya untuk buku perdoman akademik itu berlaku untuk masing-masing angkatan. Jadi kalau teman-teman angkatan 2019 ya coba didownload buku perdoman akademik yang ada di tahun akademik 2019-2020 ya. Demikian pula angkatan 2020 ya 2020-2021 berarti ya. Untuk 2018 juga demikian. Berarti yang pengukur perdoman akademik di tahun akademik 2018-2019. Karena di situ menunjukkan list mata kuliah yang wajib ditempuh ya. Atau pemberlakuan kurikulum yang berlaku di masing-masing angkatan. Karena angkatan 2015, 2016, 2017 itu berbeda kurikulum dengan teman-teman angkatan 2018-2019, 2020, 2021. Nah ini nanti angkatan 2022 juga akan menggunakan kurikulum yang berbeda. Karena memang setiap 4 tahun itu ketentuannya kalau dalam perguruan tinggi itu diminta untuk mengupdate, merekonstruksi. Kalau bahasa kami di tahun 2022 ini adalah merekonstruksi. Mata kuliah untuk disesuaikan dengan beberapa ketentuan yang lebih update. Oke, kemudian jadi itu ya. Yang pertama yang jelas mata kuliah wajibnya benar-benar sudah ditempuh semuanya, sudah lulus semuanya. Kemudian mata kuliah pilihannya juga sudah ditempuh 3 mata kuliah pilihan. Atau 9 SKS. Nah itu insya Allah sudah bisa masuk magang. Menempuh magang dan deskripsi. Jadi biar lancar ke depannya. Atau kalau misalkan belum lulus, sebenarnya tidak boleh memprogram magang dan deskripsi dulu. Boleh, tetapi bagaimana caranya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada, tetapi mata kuliah yang belum lulus itu bisa ditempuh, bisa diluluskan. Entah itu di semester 8 atau bagaimana, mau menempuh atau kuliah yang belum lulus tersebut. Kemudian yang kedua, untuk lulus sebagai sarjana ilmu perpustakaan, itu kita sebenarnya dalam peraturan menteri itu ada batas minimalnya, yaitu adalah 144 SKS. Tetapi ada batas maksimalnya juga. Ada batas maksimalnya adalah 160 SKS. Oleh karena itu, untuk sarjana yang saat ini, untuk teman-teman S1, termasuk prodigital ilmu perpustakaan itu, diperkenankan kalau lulus itu lebih dari 144, boleh, tidak masalah. Sehingga khususnya yang mengambil MBKM dan lain sebagainya, teman-teman bisa lulus lebih dari 144. Bahkan mendekati 160 pun juga boleh. Tetapi khusus untuk berkenaan dengan magang dan deskripsi ini, kalau misalkan teman-teman ingin aman, teman-teman yang ingin aman, sebelum magang dan deskripsi, harusnya masuk semester 7 itu sudah lulus 135 SKS. Karena 9 SKS itu digunakan untuk 6 SKS-nya deskripsi, dan 3 SKS-nya adalah magang. Jadi kondisinya seperti itu. Sehingga di SKA, nanti kalau misalkan teman-teman untuk persyaratan magang dan deskripsi, harus di situ tercantum minimal 135 SKS. Dan yang berikutnya, pahami posisi Anda, bahwa Anda itu sekarang sudah di semester berapa. Teman-teman di semester 6 menuju ke 7, berarti sudah mulai harus punya planning. Kalau lulus idealnya itu adalah memang 4 tahun. Kalau misalkan sudah lebih dari 4 tahun studi, ya monggo disegerakan supaya bisa segera lulus. Jadi tidak dalam hitungan semester berapa lagi, ya sesegera mungkin. Jadi harapannya seperti itu. Oke, sekarang ke arah, ketentuan umum dan persyaratan magang. Di sini ada beberapa yang memang saya sesuaikan. Nanti sambil kalau misalkan saya baca-baca lagi, ada yang perlu dirubah, kita akan coba sampaikan. Oke, untuk syarat pengajuan dan ketentuan umum magang, kalau di kita, sekarang kan magang itu disebutnya magang berbasis kompetensi. Makanya kalau di judul itu, di judul kegiatan ini adalah sosialisasi magang berbasis kompetensi dan skripsi. Jadi untuk persyaratan magang berbasis kompetensi, yang pertama, sudah memprogram magang pada kartu rencana studi atau KRS. Jadi sudah, kalau mau daftar magang, sudah harus memprogram magang pada KRS. Terus kemudian, telah lulus minimal 113 SKS. Kalau di buku perdoman memang disyaratkan minimal 113 SKS. 113 SKS itu bisa jadi memang di semester 5, sebenarnya sudah 113 kalau tidak salah. Saya coba dicek. Cuma, ini dalam rangka amannya. Jadi kalau dalam rangka kualifikasinya, sebenarnya 113 SKS itu sudah dianggap cukup. Tetapi ya itu, teman-teman masih harus menuhi persyaratan-persyaratan yang lainnya. Jadi meskipun semester 5, mau magang boleh, tapi asalkan ketentuan yang lainnya juga diperhatikan. Yaitu yang selanjutnya poin ketiga, tidak menempuh mata kuliah selama magang. Itu kenapa teman-teman yang misalkan dulu ada yang tanya, di semester 5, di semester 6, Pak, saya sudah boleh memprogramakan atau belum? Boleh kalau misalkan di semester itu, tidak mengambil mata kuliah. Saya ditukar. Karena memang di persyaratannya itu tidak boleh menempuh mata kuliah selama magang. Karena dikhawatirkan nanti ketika teman-teman itu magang, dan keras dengan kuliah, teman-teman akan izin ke tempat magang. Pak, mohon izin saya ada kuliah. Demikian pula ketika di kuliah. Pak, mohon izin saya ada kegiatan magang yang sekarang sedang ada penugas. Nah, itu loh. Itu yang tidak dikehendaki. Karena beberapa saat yang lalu juga terjadi yang seperti itu. Sehingga kita secara tegas tidak memperbolehkan pengambilan magang itu berbarengan dengan pengambilan mata kuliah. Apabila hal tersebut terjadi, konsekuensinya adalah magang atau kuliah, magangnya atau kuliahnya yang dibatalkan. Jadi biar magangnya penuh-penuh jalan maksimal atau kuliahnya yang jalan maksimal. Kemudian yang keempat ini yang kami modifikasi di Prodi. Magang dilaksanakan secara kelompok. Jumlah peserta kelompok magang maksimal 5 orang, minimal 2 orang. Kalau jumlahnya ini memang ketentuan dari yang sebelum-sebelumnya, sebelum pandemi pun juga seperti itu. Tetapi memang di era pandemi kemarin, magang diperkenankan individu. Bagi yang teman-teman, misalkan domisilinya tidak ada yang satu daerah dengan teman-teman satu Prodi, misalkan kesulitan untuk magang, makanya diperkenankan yang individu. Kalau sekarang pelaksanaan magang yang secara individu, monggo dikonsultasikan khusus, secara khusus terlebih dahulu ke Prodi. Boleh tidaknya. Karena nanti akan ada peninjauan. Saya tidak bilang tidak boleh sama sekali tidak. Karena ada beberapa ketentuan yang mungkin insya Allah memperbolehkan. Mungkin karena memang situasi tempat magangnya memang hanya memperkenankan individu dan itu memang kondisi khusus. Misalkan ada request khusus, misalkan ada pembukaan magang yang khusus, yang semacam MBKM, tapi bukan MBKM. Misalkan seperti itu. Itu juga boleh. Tapi dengan konsultasi khusus dulu ke Prodi. Atau minimal diminta izin ke Prodi. Karena pelaksanaan magang secara individu ini dulu juga pernah menjadi kemasalahan di beberapa Prodi. Jadi paling amannya, teman-teman, kalau misalkan ingin magang secara individu, teman-teman diminta untuk konsultasi secara khusus dulu ke Prodi. Ke saya, atau ke Bu Farida, atau ke Bu Anita juga boleh. Karena Bu Anita sekarang staf Prodi. Ini kebetulan Bu Anita, saya lihat tadi beliau hadir. Oke, kemudian kalau yang poin lima, ini insya Allah masih berlaku. Takanan waktu kegiatan belajar untuk magang, sesuai dengan keputusan Menristek Dikti nomor 123 tahun 2019, itu masih berlaku insya Allah sampai sekarang. Minimal satu bulan. Minimal ya. Tapi memang kalau saya menyebutnya, idealnya memang dua bulan. Jadi kalau misalkan tempat magang itu menginginkan lebih dari dua magang, saya menyambut positif. Tapi kalau satu bulan saja masih disunat satu hari, dua hari, Pak. Nah ini ya kalau bisa ya jangan. Jadi diharapkan minimal satu bulan, yaitu terdiri dari lima hari kerja per minggu, delapan jam per hari. Dengan ketentuan lima hari kerja per minggu, delapan jam per hari. Oke. Untuk prosedur pendaftaran magang, tentu saja teman-teman sekarang insya Allah sudah sedikit banyak, sudah paham ya. Ketentuan pendaftaran magang itu sekarang sudah lengkap ada di SIVIA. Coba sambil di cek ya, https via.upac.id.sivia. Jadi kita masih menggunakan aplikasi ini, insya Allah kalau ada masalah, ada kendala, ya segera disampaikan kepada prodi saja, kepada perwakilan prodi. Oke. Kemudian untuk pendaftaran, yang jelas pertama harus login dan mengisi username, dan password siang, ya kemudian mendaftar magang, ya dengan mengklik menu pada bagian magang, ya daftar magang, kemudian mengisi form surat permohonan magang, ya dan ya ini saya terus terang, kalau dari sisi sudut pandang teman-teman mahasiswa, atau user view, ya apa istilahnya, user interface, sorry, ya tampilan muka dari teman-teman mahasiswa, itu terus terang saya tidak tahu secara detail, ya tetapi saya yang saya punya itu adalah user interface atau tampilan muka dari admin di prodi, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang sesuai, atau ada sedikit banyak kurang ini, ya mohon nanti disesuaikan ya, sambil teman-teman ngecek di tampilan di CV-nya. Karena memang beberapa saat yang lalu juga, kita lakukan beberapa modifikasi, khususnya berkenaan dengan SKA ini. Ya, jadi ada ketentuan insya Allah ini tambahan kalau di buku perdoman yang tahun 2019-2020, itu memang tidak ada, tetapi kita persyaratkan bahwa di CV-nya sudah tergantungkan, bahwa untuk mendaftar magang itu terlebih dahulu teman-teman harus mengurus surat keterangan akademik. Kalau saya menyebutnya surat keterangan akademik. Beberapa waktu yang lalu sempat juga ini muncul secara manual itu bentuknya adalah formulir pendaftaran magang sebagaimana yang ada di buku perdoman magang. Tapi kalau sekarang insya Allah namanya sudah surat keterangan akademik untuk magang. Di sini peruntukannya adalah bahwa akademik itu mensahkan bahwa teman-teman yang sedang melakukan pendaftaran magang ini sudah secara sah memenuhi syarat untuk pengajuan magang. Mulai dari SKS-nya dan lain sebagainya. Maka kuliah yang berhubungan dan lain sebagainya. Lalu punya seperti itu. Kemudian yang jelas di CV-nya itu saya mohon teman-teman memperhatikan dengan detail persyaratan-persyaratan yang tertera dan setelah itu mengupload berkas-berkas, semua berkas yang dipersyaratkan. Terus kemudian yang paling penting juga, saya minta tetap perwakilan dari kelompok magang itu melakukan konsultasi dengan Prodi atau khususnya ke saya. Kalau sekarang memang karena yang incas untuk mengecek, menindaklanjuti yang ada di CV-nya, di user interface-nya Prodi itu saya. Sehingga proses pendaftaran itu harapan saya ada dialog. Ada dialog khususnya untuk meng-cross-check kebenaran identitas, kebenaran persyaratan. Kalau misalkan ada persyaratan yang kurang, akan saya sampaikan, Mbak, ini ada persyaratan yang kurang. Mbak, ini SKA-nya kok belum ditandatangani Pak Sopan? Karena memang SKA ini juga, mohon maaf, sedikit banyak, memerlukan waktu juga. Memerlukan waktu kurang lebih satu hari, dua hari untuk dicek di bagian akademik. Kemudian kalau sudah memang disetujui, ada pandatangan dan stempel dari Kasubak Akademik. Kalau sekarang Pak Sopan. Jadi, SKA-nya yang penting terproses, terus kemudian khusus untuk konsultasi ini dalam rangka untuk menjamin bahwa proses pendaftaran magang dari teman-teman itu berjalan dengan lancah. Ini kenapa tetap saya perlu lakukan seperti itu, meskipun ada SIVIA, karena memang pada saat awal-awal sebelum ada SIVIA, yang namanya pendaftaran magang, pendaftaran skripsi juga nantinya, itu teman-teman juga diwajibkan untuk datang langsung ke Prodi. Konsultasi, ngobrol-ngobrol, tanya-tanya. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan dengan konsultasi itu, dan tidak bisa hanya digantikan dengan aplikasi SIVIA. Jadi, ini memang tidak ada di buku pedoman, tapi saya wajibkan. Ini perwakilan saja untuk magang ya. Jadi, boleh ketuanya, boleh anggotanya, monggo. Tapi kalau bisa, konsisten saja, satu orang saja. Jadi, jangan gantian-gantian, malah saya nanti yang bingung, yang harus dibalas yang mana. Dan mohon bersabar nanti kalau misalkan ini. Kalau bisa, datang langsung ke Prodi. Kalau tidak, juga monggo. Kalau misalkan obisinya di luar Malang, ya monggo dengan WA. Tapi kalau ada anggota atau perwakilannya yang ada di Malang, monggo ke kampus, ke lantai 5, gedung B. Tapi insya Allah, keangkatan 2019 kan sudah mengenal VIA. Jadi, bukan seperti angkatan 2020 atau 2021 yang dari awal tidak mengenal ketika VIA. Kemudian, yang ketiga, yang selanjutnya, ada notifikasi SIVIA. Mahasiswa menunggu notifikasi email dari SIVIA yang berisi nanti persetujuan, kemudian plotting dosen, siapa yang menjadi ketetapan, siapa yang menjadi dosen pembimbing magangnya. Nah, itu ya. Dan setelah ini, sebenarnya nggak langsung pelaksanaan magang ya. Tetapi juga harus melakukan pembimbingan ya. Nanti di timelinenya ada secara detail ya. Ini kebetulan PPT yang dari sosialisasi jurusan tahun sebelumnya ya. Ini saya modifikasi saja. Dan memang substansinya seperti ini. Jadi, kebetulan yang ini tidak saya tambahin. Tapi antara poin 3 dan 4 ini, setelah SIVIA-nya di notif, dapat notif, silakan menghubungi dosen pembimbingnya entah itu secara, terlebih dahulu secara daring dulu melalui WA, kemudian kalau perlu juga menemui beliau secara langsung, terus kemudian pembimbingan, menyusun proposal, nah ini yang menurut saya teman-teman itu masih mix ya. bahwa magang itu juga penuh proses pembimbingan khususnya terkait dengan persiapan pelaksanaan magang di lapangan dan penyusunan proposal. Karena proposal itu juga ada ketentuannya. Dan biasanya instansi-instansi magang itu juga membutuhkan atau meminta proposal magangnya. Nah, setelah persiapannya matang, ya monggo pelaksanaan magang. Oke, sebelum saya lanjut, saya minta tolong dari tim advokasi, sudah ada video untuk pendaftaran magang di SIVIA. Mohon konfirmasi. Baik, Bapak. Kita ada video tutorialnya. Oke. Oke, monggo diputarkan biar ada gambaran ya. Saya sendiri juga coba merefresh. Baik, Bapak. Kepada operator, minta tolong untuk video tutorial pembimbingan SIVIA-nya. Oke. Terima kasih telah menonton! 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 Bapak Nur Jati atas pemaparannya mengenai sosialisasi magang berbasis kompetisi dan skripsi selanjutnya akan ada sedikit arahan dari ketua program studi ilmu perpustakaan yaitu Ibu Dr. Farida Nurani SOSMSI yang akan memberikan sedikit arahan dan sambutan kepada Ibu Farida, waktu dan layar saya persilahkan terima kasih Mbak Merlin Pak Jati terima kasih, mohon maaf sebelumnya karena memang banyak kegiatan sampai lupa yang ini malah yang saya ingat nanti sore Pak Jati oke mohon maaf sekali lagi, mohon maaf kesalahan saya baik materi kali ini sebenarnya sangat menarik karena banyak sekali pertanyaan, banyak juga kasus banyak juga masalah terkait dari mahasiswanya maupun dosennya, baik magang maupun yang skripsi kesempatan kali ini sangat sangat apa nä menurut saya sangat perlu penting bagi kalian ya untuk memperjelas sebenarnya bagaimana sih apa namanya mendaftarkan magang saya memilih magang reguler kah atau magang MPKM atau magang yang independen berjadifikat dan seterusnya itu seharusnya ditanya atau digali dulu semua informasi itu kemudian baru kemudian memutuskan memutuskan untuk memilih yang mana karena semua ini ada kaitannya antara SKS dan semester yang harus kalian tembuk kemudian beberapa beberapa hal yang yang perlu saya ini ya tegaskan terkait dengan pendaftaran di CV ya memang itu istifatnya adalah sistem sehingga apa namanya semua syarat yang diminta itu supaya dipenuhi kemudian setelah itu kemudian apa namanya setelah mendaftar di CV ya biasanya saya mendapatkan ini sih notifikasi di email itu untuk saya meng-ACC misalnya kalau yang memang pimpinan saya atau seperti itu tapi semua itu yang tahu Pak Pak Nurjati untuk sistemnya nah kalau saya sih user ya lebih ke kalau misalnya harus tanda tangan ya tanda tangan begitu nah juga dosen-dosen yang lain nah itu mohon untuk diperhatikan kemudian kalau untuk MBKM jalurnya ada beda lagi jalurnya ada beda lagi kemudian harus komunikasi dengan siapa dan bagaimana dalam hal ini kalau MBKM apa namanya magang MBKM seharusnya ada Pak Bayu Amako ya Pak Bayu Amako ada Pak ada di sini ya Pak buatan Bu oh ya ya nanti ya baik nanti akan ada arahan terkait dengan MBKM magang MBKM sesinya lain lagi karena memang kalau dijadikan satu memang terlalu panjang dan kemudian nanti akan membingungkan buat kalian mungkin jadi step by step ya tetapi yang jelas kalau untuk MBKM magang MBKM bersertifikat dan seterusnya nanti daftarnya melalui informasinya melalui Pak Bayu Amako dan apa namanya untuk yang reguler skripsi dan seterusnya itu ke Prodi lebih kepada ke Prodi ya apa namanya tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Nurjati untuk apa namanya sebaiknya berkonsultasi secara face to face karena insya Allah semester depan kita sudah dibuka untuk face to face untuk kemudian kita berdialog karena memang beda Mbak ya Mbak dan Mas ya ketika saya memberikan arahan secara daring itu kan bayi WA kemudian sesekali kalau kalau memungkinkan ya baru dengan zoom seperti ini itu berdua itu kalau emergensi dan kadang-kadang yang saya maksud kalau tidak menunjuk berkasnya atau tulisannya kadang-kadang mahasiswa itu juga masih ada yang perlu dijelaskan jadi kadang-kadang begini ada semacam apa ya rasa kok gini sih sudah diberitahu seperti ini kok masih seperti ini itu itu yang terkendala ketika kita apa namanya dengan dengan jarak jauh artinya online beberapa beberapa seperti itu tapi lebih apa namanya kebanyakan anak-anak sudah sudah paham gitu oh ya baik Bu oh ya Bu begini Bu yaudah dan yang saya sarankan sudah seperti yang kami harapkan tapi menghindari hal-hal yang membuat para dosen itu rotok pegel rotok ya itu mungkin lebih baik sekali mungkin ketemu untuk dijelaskan panjang lebarnya kemudian baru dilanjutkan di online kalau pimpinan skripsi dengan saya biasanya saya minta sekali bertemu bertemu face to face kalau misalnya itu ada di Malang saja Malang dan sekitarnya ya itu biasanya saya kalau bisa ketemu ya saya bilang gitu ya mereka berusaha untuk memenuhi ketemu hanya sekali kalau yang jauh kalau yang mau di Malang ya kalau mau di Malang mau bimbingan setiap saat untuk face to face saya persilahkan karena saya saya lebih welcome ketika bimbingan secara face to face itu itu untuk yang skripsi kalau untuk yang magang sebenarnya biasanya mahasiswa ini apa namanya melalui sistem dan kemudian di KRS kan dan seterusnya tetapi kebanyakan ini saya juga mau menyampaikan kepada kalian kebanyakan mahasiswa itu sudah magang sendiri dengan membawa proposal dengan menggunakan nama fakultas kemudian magang sendiri di suatu instansi sebelum mereka apa program di KRS sehingga ketika belum diprogram di KRS kalau kalian magang sendiri kan kita tidak bisa memberikan surat pengantar kemudian kita belum bisa memberikan dosen pembimbing ya karena apa dosen pembimbing ketika kalian datang ke instansi itu harusnya akan bawa proposal proposal itu seharusnya itu sudah dibaca atau diketahui oleh dosen pembimbing dimagang kalau sudah terbaca dan apa yang mau dicari dan seterusnya ini apa namanya mungkin apa namanya proposalnya lebih terarah dan pesan-pesan disitu biasanya pesan-pesan dari dosen pembimbing itu biasanya lebih nanti mbak ya kalau karena magangnya begini nanti begini harus begini jangan mau hanya dibikin suruh fotokopi entry data apa namanya itu itu pekerjaan magang yang bukan untuk S1 gitu loh itu pekerjaan magang untuk SMK SMU S0 maksudnya kayak gitu kalau untuk kalian bukan seperti ini magangnya itu biasanya kalau saya saya pesankan seperti itu karena seringkali mahasiswa itu berangkat sendiri tanpa memprogram dulu dan kemudian tahu-tahu sudah daftar ketika sudah selesai magang dan laporannya sudah selesai sudah berbentuk laporan dan kemudian dikonsultasikan ke dosen pembimbing itu ketika sudah laporan dalam bentuk laporan nah ini menyalahi stepnya ya kalau stepnya salah dan akhirnya kok sudah laporan kapan ini magangnya kapan saya harus dimintai pendapat terkait dengan proposal dan seterusnya itu itu yang kadang-kadang dosen juga malah apa namanya merasa tidak terlibatkan sehingga tetapi dia harus bertanggung jawab ketika laporan itu kan diberikan ya kan dia tidak terlibatkan ketika proposal tapi dia harus ikut bertanggung jawab ketika laporan magangnya disampaikan dan di harus bertanggung jawab kayak gitu jadi ini tidak adil ya kalau demikian dan karena membawa nama instansi nama lembaga fakultas kita dan universitas itu nanti yang akan kalau tidak ada terjadi apa-apa gak apa-apa tapi kalau misalnya oh ini kita kalau ada apa namanya hal-hal yang sifatnya ini kita mahasiswane UB nanti saya khawatirnya ada yang berkomentar seperti itu kan apa namanya ya menciderai nama baik kita ya kita berusaha untuk sama-sama menjaga untuk sama-sama berusaha menjadi yang terbaik dan kita bermanfaat bagi lingkungan maupun instansi kita itu untuk magang dan kemudian apa namanya skripsinya sudah begini saya sebenarnya ini apa namanya kegiatan ini saya berawal dari keresahan saya ketika ada mahasiswa yang menyampaikan kepada saya ada beberapa mahasiswa di angkatan yang lama yang semesternya sekarang sudah limit edition ya di sudah injury time maaf sudah injury time itu masih stay di apa namanya di siam bukan bukan karena apa ya kalau kalian nama apa namanya mahasiswa yang dengan NIM yang sudah lama tetapi di sini tetap ada di siam itu sebenarnya pertama meresahkan orang tua kalian ya yang mahasiswa tadi karena kok tidak lulus-lulus kemudian yang kedua tentu ini kira-kira ada masalah masalahnya di mana ya masalahnya di mahasiswanya kah atau masalahnya ada di dosennya atau masalah yang lain nah ini perlu disarif masalah dan yang ketiga terakhir tentunya ini akan berdampak kepada institusi kepada lembaga atau kepada prodigita ketika kalian misalnya ada maaf ya karena tidak terselesaikan sehingga harus di DO maaf ya ini harus di DO ini kan yang rugi banyak selain orang tua sudah menyekolahkan membiayai sampai hari ini kemudian di endingnya harus di DO kemudian mahasiswanya juga tidak punya kesempatan lagi untuk menyelesaikan studi dan kemudian yang ketiga adalah di institusi ini akan berdampak pada akreditasi begitu dan ketika kalian di DO ya ketika kalian mendapatkan keputusan untuk DO itu untuk S1 itu tidak bisa melanjutkan studi lagi walaupun misalnya tinggal skripsi mau melanjutkan di instansi lain nama kalian sudah tidak bisa dimasukkan karena di PDPT Dikti itu nama kalian sudah tercantum DO misalnya kayak gitu sehingga kalau kalian sudah dilimit di injury time harusnya kalau memang sudah tidak mampu untuk menyelesaikan harusnya mengundurkan diri lebih baik mengundurkan diri kemudian bisa dilanjutkan misalnya di PTS dan seterusnya itu bisa tapi kalau sudah di DO di Dikti itu nama kalian sudah terblok untuk tidak bisa meneruskan S1 ini sayang sekali kecuali kemudian menggunakan apa namanya saya kurang tahu ya apakah menggunakan yang baru memulai kuliah baru itu bisa atau enggak saya kurang tahu jadi kan sayang jadi jangan sampai terjadi DO jadi kalau misalnya sudah memang banget tidak bisa di ini segera konsultasi ke Prodi insya Allah kami membantu kok kami berharap karena kerasahan saya terkait dengan nim-nim lama itu masih ada di CV di apa di Siam saya kemudian sampaikan kepada Pak Nurjati Pak Nurjati kok begini Pak Nurjati ini bagaimana dan caranya bagaimana mudah-mudahan di nomor apa namanya nim yang lama itu ada di sini ya tergabung di sini monggo silahkan bagi kalian yang merasa ada masalah entah masalah dengan dosennya dengan kalian sendiri atau dengan keluarga dan seterusnya komunikasi dengan kami kami akan bantu sebisa kami yang kami lakukan untuk agar sama-sama menguntungkan karena kita ber kita berkepentingan untuk kalian dulu dan kalian dapatkan pekerjaan yang layak dan seterusnya itu adalah misi dari perguruan tinggi untuk mengantarkan kalian pada kehidupan yang kalian cita-cita kan saya kira kita sangat sangat membutuhkan sama-sama membutuhkan ya begitu sekali lagi saya saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi mohon maaf saya tadi kepikiran saya yang sore tadi malam jadi dan ini ada beberapa mahasiswa yang sudah menunggu saya di kampus sebenarnya saya berangkat ke kampus ini jam jam 11 jam apa namanya jam 9 tadi sudah janjian saya lupa beneran lupa beneran Masya Allah Astagfirullah mohon maaf ya Mbak Merlin kalau gak salah kemarin kita sudah komunikasi dengan Mbak Aka ini yang apa namanya kita akan sudah sudah zoom saya merasa sudah selesai kemarin karena sudah zoom kemarin mohon maaf sekali lagi dan mohon maaf lagi Mbak Jati karena presentasinya Mbak Jati sebenarnya masih akan dilanjutkan interrupt dengan saya ya terima kasih itu mohon maaf monggo saya kembalikan kepada Mbak Merlin untuk Mbak Jati mungkin meneruskan dan juga sesi pertanyaan dari mahasiswa saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Buparida atas sambutan dan sedikit arahannya kemudian pemaperan materi akan kembali dilanjutkan oleh Bapak Nur Jati Widodo SAPMAP kepada Bapak Nur Jati waktu dan layar dipersilahkan oke baik saya izin share screen lagi ya oke semoga bisa sudah tampil ya baik saya lanjutkan ya Insya Allah yang disampaikan Bu Faridah itu tadi sesuai dengan harapan kita ya mengikuti kegiatan sosialisasi hari ini Insya Allah semuanya semangat untuk segera menuntaskan studinya bagian 2019 Insya Allah tepat waktu ya 2018 dan yang selanjutnya juga yang masih aktif segera bisa menyelesaikan studinya baik saya lanjut beberapa poin ya berkenaan dengan magang ya ya sedikit saja nanti sekilas-sekilas karena ini semuanya Insya Allah ada di buku perdoman magang dan kebetulan yang sekarang ini berlaku untuk buku perdoman magang ya itu masih yang terakhir 2019 2020 ya dan sampai saat ini belum ada rencana revisi yang berarti gitu ya nah jadi yang selanjutnya ini berkenaan dengan logbook ya jadi logbook itu adalah buku kegiatan atau laporan kegiatan ya yang mana harus diisikan oleh teman-teman apa namanya magang ya ini kegiatan magangnya itu apa saja gitu ya dan ini nanti juga dilampirkan ya di laporan magang ya ketika laporan magang ya dan ini ketentuannya ya secara teknis saja ya mengisi pemimpin utama pemimpin lapang ya karena nanti teman-teman itu kan ada pemimpin utama pemimpin utama itu artinya juga pemimpin dosen ya dosen pemimpin magangnya ya ada pemagang ya kalau teman-teman bisa nyebutnya seperti itu tapi di tempat magang teman-teman nanti juga akan ada satu orang IIC yang mendampingi atau yang menerima mulai dari awal dan mendampingi ya pemimpin sampai akhir magang ya di akhir magang dari tempat magang nanti juga akan diberikan nilai ya nilai partisipasi dari teman-teman di sana nah itu beliau yang akan memberikan nilai ya pemimpin lapangnya ya nah jadi teknisnya seperti ini mengisi tanggal dan jam pelaksanaan magang mengisi ringgian kegiatan selama magang dan upload foto-foto kegiatan ya dan untuk logbook ini minimal 6 ya minimal 6 hal yang dilaporkan ya tetapi sebanyak mungkin semakin detail semakin baik ya mulai dari pembimbingan juga mongko bisa dilaporkan dalam logbook ini oke jadi ini proses yang dilalui ya untuk pembimbingan proposal dan laporannya di poin 1 mahasiswa telah mendapatkan dosen pembimbing magang ketika proses pengajuan magang ya di Sivia nanti di Sivia itu akan mendapatkan notif email tadi ya notif email itu salah satunya adalah keputusan dari prodi siapa dosen pembimbing magangnya ya satu orang satu orang untuk dosen pembimbing magang ya untuk di magang di kita itu pembimbingnya hanya satu ya berbeda dengan skripsi nanti ada dua orang pembimbing ya kemudian yang poin selanjutnya mahasiswa munusun proposal magang ya formatnya ada di pembimbing deman magang ya ini nanti juga akan saya ingatkan ya karena di slide sosialisasi ini juga ada ya untuk mengingatkan sedikit saja kemudian mahasiswa mendapat persetujuan magang dari dosen pembimbing dan ketua jurusan ya jadi dari kaprodi biasanya hanya pengesahan hanya dalam bentuk paraf ya tetapi yang melegalkan adalah ketua jurusan atau ketua departemen yang saat ini jurusan itu sudah berubah nama menjadi departemen ya kemudian poin empatnya mahasiswa melaksanakan magang poin limanya mahasiswa menyusun laporan magang dan poin enamnya mahasiswa melakukan pembimbingan laporan magang baru setelah itu ujian kemudian ini sistematika proposalnya ini yang saya sebut kenapa ada proses pembimbingan proposal magang karena ada proposalnya memang jadi teman-teman diharapkan juga di awal sebelum melaksanakan magang itu sudah menyiapkan proposal magang entah sebelum mendapatkan dosen pembimbing ataukah sesudah tapi kalau bisa seperti ini di bulan-bulan seperti ini sudah mulai menyusun sudah memiliki reng-rengan draft proposal magang setelah mendapatkan dosen pembimbing tidak lama-lama bisa segera magang untuk sistematikanya ada yang disebut bagian awal bagian utama bagian akhir bagian awalnya ada halaman sampul halaman judul halaman sampul halaman judul ini sebenarnya sama cuman kalau di hardcopy nanti berbeda ada yang tebal dan ada yang di dalam yang tipis kemudian kalau di proposal itu ada sebutannya lembar persetujuan disitu nanti persetujuannya dosen pemimpin magang kemudian ada daftar isi daftar tabel daftar gambar lampiran dll sebagainya kalau tidak salah secara lengkap juga ada daftar singkatan dll sebagainya kalau di buku berdoman kemudian bagian utama itu ada bab satunya pendahuluan bab duanya dasar pemikiran bab tiganya itu profil mahasiswa peserta magangnya ada satu kelompok itu berapa kemudian bab empatnya rencana kegiatan bab limanya adalah penutup dan bab akhirnya ada daftar pustaka dan lampiran lampiran termasuk surat pengantar magangnya juga bisa dilampirkan di halaman belakang tapi nanti surat pengantar magangnya secara khusus biasanya dikirimkan ke bag sebangkual untuk menerima mahasiswa biar bisa masuk ke lokasi magang biasanya pengurusannya seperti itu ditanyakan nanti secara detailnya di lokasi magang untuk yang ke arah lokasi magang khususnya untuk yang di pemerintahan untuk yang di lembaga swasta atau non-pemerintahan nanti mungkin ketentuannya berbeda oke nah ini yang laporan magang laporan magang umumnya lebih detail ini kalau di bagian awal ini ada perbedaannya perbedaannya adalah ada lembar pengesahan kalau di laporan magang kemudian ada kata pengantarnya ada abstraknya nah ini yang membedakan kalau dilaporan kemudian yang bab duanya bagian utamanya yang membedakan banyak mulai dari bab tiga itu sudah berbeda dan ada enam bab secara total tetapi kurang lebihnya juga harus merepresentasikan perencanaan pada saat proposal magangnya dan juga apa yang dilaksanakan ketika magang jadi semuanya dilaporkan apa yang sudah dilalui apa yang sudah dijalankan selama pelaksanaan magang untuk ini ya laporan magang setelah ujian nanti ada masa revisi itu waktunya adalah satu bulan waktunya satu bulan ini saya kurang paham ini apakah sekarang direvisi apa enggak ini ini ketentuan yang masih ada itu satu bulan tapi kalau skripsi justru dirubah kalau skripsi nanti insyaallah sudah saya update juga menjadi satu minggu untuk masa revisi setelah ujian skripsinya baik nah ini ujian kalau ujian juga pendaftarannya nanti masuk ke SIVIA nah ini juga monggo nanti di cek ketentuannya di buku perdoman insyaallah sudah ada juga untuk pendaftaran ujian magang jadi kondisinya seperti itu kentuannya saya percepat saja untuk skema ujian magang sementara ini masih menggunakan desk review untuk yang saat ini berlangsung tetapi tidak tahu untuk yang beberapa bulan yang akan datang nanti menunggu keputusan dari departemen dan fakultas apakah sudah layak untuk ujiannya menggunakan luring atau menggunakan opsi live conference menggunakan zoom untuk yang saat ini dua skema ini yang dilakukan khususnya untuk masa pandemi beberapa waktu yang lalu ini belum ada keputusan khususnya untuk magang yang akan datang untuk magang insyaallah ini yang ingin saya sampaikan yang berikutnya saya ingin share stream berkenaan dengan skripsi ini saya lihat juga beberapa nama-nama yang saya kenal sebagai angkatan yang atas juga insyaallah biar semakin mantap juga untuk pemahamannya perkenaan dengan skripsi mulai dari yang pertama ini slide kebijakan skripsi ini juga slide sosialisasi skripsi yang dilaksanakan sebelumnya untuk skripsi ini saya mulai dari definisi skripsi skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun mahasiswa sesuai dengan kaedah dan etika keilmuan di bawah bimbingan dosen berkompeten di bawah bimbingan dosen yang berkompeten yang merupakan cerminan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan teknologi seni atau humaniora pada lingkup keilmuan tertentu jadi skripsi ini ibaratnya teman-teman karya ilmiah buat karya ilmiah tulisan ilmiah ini berbeda sedikit berbeda dengan laporan magang jangan dianggap laporan magang itu juga sama dengan skripsi jadi kalau masalah penulisan laporan magang teman-teman benar-benar coba perhatikan di buku perdoman insya Allah di sana secara jelas disampaikan seperti halnya yang kekeliruan yang sering terjadi ini berhubung sosialisasinya antara sosialisasi magang dan skripsi sehingga saya bisa menyampaikan kejumbuhan ketika teman-teman itu menyusun laporan magang dengan laporan skripsi banyak diantara teman-teman kelompok magang itu yang menyusun laporan magang ataupun proposal magang itu bentuknya kayak proposal skripsi atau laporan skripsi jadi kayak semacam latar belakangnya itu dimulai dari permasalahan permasalahan yang seperti hanya skripsi nah itu berbeda sebenarnya jadi kalau diketentuan untuk penyusunan proposal dan laporan magang teman-teman cukup untuk di pendahuluannya atau latar belakangnya cukup menyampaikan hal apa yang melatar belakangnya teman-teman itu wajib magang dan apa yang membuat teman-teman itu mau magang di lokasi itu dan hal-hal apa atau pengalaman-pengalaman apa yang ingin didapatkan ketika melakukan magang di sana dan nanti ilmu-ilmu ilmu apa yang didapat menjadi olah-olah ketika melakukan magang di sana nah itu yang yang penuh di diulas di situ meskipun nanti ada di bab empat itu ada pembahasan pembahasan itu memang merupakan kalau di magang di laporan magang itu memang di situ juga membahas ada teori ada gapnya temuan permasalahan magang dan lain sebagainya tetapi itu semuanya sebenarnya berbeda dengan dengan skripsi jadi teman-teman kalau di magang itu mencari atau menemukan gap biasanya kita sebutnya kalau di dosen itu antara teori dengan prakteknya jadi teman-teman menyajikan dulu teorinya maaf ini saya lebih enak saya tak share screen lagi yang tadi ini kebetulan saya ingat biar ini juga teman-teman ada gambaran lagi mumpung ingat saya karena ini yang sering salah jadi meskipun di bab 4 itu ada ini ya pembahasan sorry bab 4 itu pembahasan tetapi disini adalah pada intinya menganalisis gap antara teori dengan praktek sehingga teman-teman di bab 4 ini juga secara struktur nanti diminta untuk menyajikan kira-kira teori-teori yang didapat di perkuliahan yang berhubungan dengan tema yang dipelajari di magang itu apa saja misalkan kalau teman-teman magang di bagian kearsipan teori-teori kearsipan teori-teori berkenaan dengan kearsipan statis atau kaya dinamis itu yang dipelajari misalkan bagaimana cara memelihara melestarikan kearsip-arsipnya atau arsip-arsip yang statis harus seperti apa ketika di lokasi magang ternyata kita temukan bahwa yang dilakukan di tempat magang itu kok ada perbedaan itulah yang kita kita analisis di sini di bagian bab 4 di analisisnya pun juga dengan menggunakan teori jadi ini teman-teman untuk laporan magang ini juga sekaligus sebagai media belajar membuat tulisan yang nantinya juga akan berguna sekali pengalamannya untuk penyusunan skripsi karena di skripsi nanti proses analisinya jauh lebih kompleks jauh lebih komprehensif tapi kalau di sini teman-teman cukup melihat gap-nya itu kemudian dikaitkan dengan teorinya kok disamakan kok kelihatannya enggak sama ini enggak di mana itu yang kita dialogkan yang kita analisis itu disitunya bahwa menurut teori itu seperti ini menurut yang terjadi di lapangan di lokasi magang saya seperti ini nah itu yang dibahas di bab 4 itu kemudian kalau bisa yang namanya teori itu kita percaya sebagai apa ya sebagai hasil penelitian para ahli yang sudah diakui oleh para pembaca-pembaca sehingga teori itu kita anggap sebagai sesuatu yang lebih baku sehingga kalau misalkan kalau di lapangan itu ada ketidaksesuaian berarti teori itu kita harapkan bisa memberikan solusi bisa memberikan solusi gimana sebaiknya kalau di sini di lapangan ini tidak terjadi seperti itu dan ada masalah misalkan biar tidak terjadi masalah maka apa yang harus dilakukan nah itu ya itulah proses yang terjadi yang dideskripsikan yang dibahas semuanya di bab 4 yang terjadi di teman-teman biasanya ngalor ngidul terus terang mohon maaf ya kalau saya di teman-teman yang dulu laporan magang itu memang karena khususnya di pandemi ini beberapa tahun ini juga karena proses pembingungannya juga gak terlalu baik kualitasnya sehingga yang di bab 4 itu juga isinya ngalor ngidul mohon maaf teori ada terus kemudian bagian gap itu juga disampaikan apa adanya kemudian kita ketikang analisis yang dianalisis tidak berdasarkan teori teman-teman langsung saja mengomentari yang ada di sana kayak semacam teman-teman menghakimi apa yang dilakukan oleh bapak ibu yang ada di lokasi magang konsekuensinya kalau teman-teman melakukan hal seperti itu teman-teman dianggap nantinya wah ini kok nyalakan saya khawatirnya seperti itu di lokasi magang nanti kalau misalkan baca ini anak kok nyala-nyalakan saya gak ada dasarnya misalkan seperti itu kita khawatirkan seperti itu sehingga proses pembahasan itu kita harapkan benar-benar bagus yang bagusnya seperti apa idealnya seperti apa yang menggunakan teori sebagai dasar menganalisis itu yang masih lemah tersebut kalau saya mengamati laporan-laporan magang yang masih lemah di bagian pembahasan itu yang saya titipkan teman-teman khususnya untuk di laporan magang mohon maaf mohon flashback ini karena memang nantinya kalau proses analisis itu juga sangat kental sekali di deskripsi justru kualitasnya akan jauh lebih baik harusnya harus jauh lebih ini siap lagi teman-teman untuk saya makasihkan saya 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 menghalangi saya terus saya kembali ke skripsi ya oke nah saya kembali ke skripsi jadi kalau skripsi ini memang murni tugas akhir ya murni sorry tulisan ilmiah ya karya tulis ilmiah ya jadi kalau teman-teman sudah terbiasa melaksanakan penelitian ya mungkin bergabung di RS ya atau lembaga riset yang lain ya atau tugas-tugas perkuliahan yang teman-teman benar-benar lakukan secara ilmiah ya insya Allah skripsi ini tidak tidak menjadi hal yang baru gitu ya tetapi saya harapkan benar-benar yang namanya skripsi ini kan puncak dari studi teman-teman selama 4 tahun ya jadi harapannya ya kualitasnya benar-benar mohon dipastikan sekali ya kualitasnya itu benar-benar baik ya jadi jangan sampai teman-teman ya menyepelekan skripsi tapi juga jangan sampai menganggap bahwa skripsi itu berat ya dilakoni saja kalau menurut saya skripsi itu dibilang berat ya enggak berat dibilang ringan ya enggak ringan gitu ya tetapi ya teman-teman kan juga punya pemimbing punya juga teman-teman yang juga seperjuangan gitu ya sering-sering curhat sering-sering konsultasi ke pemimbing insya Allah enggak ada masalah oke bobot SKS dari skripsi atau tugas akhir ya di ilmu perpustakaan ya untuk lulus sebagai sarjana perpustakaan adalah sebesar 6 SKS ya untuk skripsi oke oke saya lanjutkan ya baik tujuan kegunaan insya Allah juga bisa dibaca ya yang saya ingin sampaikan berikutnya adalah karakteristik skripsi ya ketentuannya yang pertama merupakan skripsi merupakan hasil karya asli bukan plagiat ya ini memang yang ditekankan ya dan ini sekarang masih melekat sebagai tugasnya dari ini apa namanya dosen pembimbing ya untuk memastikan pembimbingannya itu tidak melakukan plagiasi ya nah jadi kalau sekarang itu diperkenankan dosen pembimbing men-scan apa namanya skripsi dari pembimbingannya menggunakan turnitin ya beberapa waktu yang lalu juga Bapak Ibu dosen sudah diberikan beberapa tapi pada akhirnya tidak secara keseluruhan ya karena memang ada beberapa yang tidak hadir ya sehingga tidak bisa diberikan akun turnitin begitu ya nah sehingga apa namanya harapannya setelah proses pembimbingan itu benar-benar memastikan bahwa draft susunan skripsi yang dibuat oleh teman-teman itu benar-benar karya asli bukan plagiat ya untuk yang akan datang ini ada kemungkinan juga ya fakultas akan menyediakan tim teknis ya sebelum melakukan ujian itu ini wacana ya masih wacana ini mungkin bocoran bagi teman-teman ya bahwa nantinya itu akan ada tim teknis yang akan meneliti masalah kualitas teknis tulisan redaksional mulai dari tipu dan lain sebagainya kalau tidak termasuk plagiasi ya termasuk plagiasi kalau tidak lolos berarti tidak bisa mendapatkan ujian sebelum direvisi ya sampai lolos dulu baru-baru lolos ujian skripsi lolos untuk merujuk ke pendaftaran ujian skripsi sehingga ketika proses pemimbingan dengan dosen pemimbing itu tidak lagi bicara masalah hal teknis itu sudah kewajiban dari teman-teman untuk membaca dengan sesama apa saja pertentuan yang ada di buku perdoman demikian pula ketika ujian itu sudah tidak ada lagi pembicaraan masalah ini kok taiponya banyak ini kok susunannya sudah tidak sesuai dengan buku perdoman nah itu 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 wacana dari Pak Dekan yang merasa bahwa dulu pada saat tahun 90-an itu di Bivia ada sebenarnya tim teknis yang mensortir yang menscreening ya skripsi-skripsi yang secara teknis belum memenuhi persyaratan buku perdoman akan dikembalikan ya nah menjelang itu ya sebelum itu diperlakukan saya harapkan sekali teman-teman benar-benar buku perdoman itu diperhatikan supaya nantinya ketika itu suatu saat diperlakukan teman-teman tidak kaget gitu ya nah jadi seperti itu nah mempunyai manfaat teoritis atau praktis sesuai dengan kaedah keilmuan kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang bagus yang namanya tulisan ilmiah dimanapun insya Allah kalau menggunakan bahasa Indonesia itu ya bahasa Indonesia yang bagus tetapi banyak sekali teman-teman yang masih menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku misalkan penggunaan kata-katanya penggunaan susunan rasa yang biasanya dipenggal tidak dipenggal penggunaan kata depan itu masih banyak sekali ya dan hal-hal yang seperti ini harusnya sudah tidak dibicarakan di pembimbingan tapi teman-teman sudah harus benar-benar paham ya bahkan ada loh di ujian itu kalau yang kebajut itu ya atau kebangetan gitu ya pemimpinnya atau pengujiannya sampai bilang bahwa ini bahasa Indonesia enggak lulus ini jangan sampai ada yang bicara seperti itu ya sehingga benar-benar teman-teman memastikan bahwa susunan kata susunan kalimatnya benar-benar bahasa Indonesia yang bagus kemarin Pak Hindra di grup keluarga Prodi itu kan juga sudah memposting ini ya meneruskan informasi berkenaan dengan kamus ya bahasa Indonesia terus kemudian juga di slide berikutnya itu kalau saya lihat juga ada info berkenaan dengan aturan-aturan penggunaan bahasa Indonesia yang bagus termasuk dengan penggunaan tanda baca dan lain sebagainya nah itu mohon dipelajari juga ya karena ini selain untuk yang teman-teman sekarang mau mengusun skripsi suatu saat barangkali kalau misalkan teman-teman di lingkungan kerja juga biar bisa membuat suatu tulisan dengan kualitas bahasa Indonesia yang bagus yang benar-benar baik terus kemudian juga skripsi itu ada susunan proporsinya jadi disusun dengan proporsi yang jelas dan jumlah kata minimal yang disyaratkan itu ada coba di cek di buku perdoman penulisan tugas akhir di halaman satu salah satu yang sering ini kan sosialisasi saya sampaikan beberapa hal yang seringkali menjadi permasalahan terkait dengan proporsi ini juga sering terjadi bab satu sampai bab empatnya itu ternyata bab satu bab satu sampai bab tiganya itu ternyata lebih dominan daripada bab empatnya padahal kalau di dalam ketentuan ini khususnya berkenaan dengan poin lima ini bab empat itu adalah lima puluh persen dari keseluruhan skripsi nah itu lima puluh persen dari total jumlah halaman skripsi jadi perlu diperhatikan khususnya bab satu sampai bab lima bab pendahuluan sampai bab penutup misalkan bab satu sampai bab penutupnya itu terdiri dari 200 halaman misalkan berarti bab empatnya itu minimal 100 halaman sendiri itu ada itu ada ketentuannya di halaman satu dan ini yang yang seringkali tidak dihiraukan oleh teman-teman kalau saya begitu lihat skripsi kok aneh ya sudah langsung saya sampaikan gimana caranya tambahin proporsi katanya karena secara ini tidak memenuhi persyaratan proporsi kalau perlu bab satu sampai bab tiganya silahkan dikurangi kalau misalkan bab empatnya hanya segini jadi biar proporsi proporsionalnya memenuhi kemudian syarat penyusunan skripsi terdaftar sebagai mahasiswa aktif mahasiswa aktif pada tahun akademik yang bersambutan kemudian telah lulus minimal sebanyak 115 ini yang saya update kalau dulu kalau di buku perdoman insya Allah masih 110 tapi terakhir kemarin saya terlibat di buku perdoman akademik angkatan 2022 kemarin Pak WD1 itu sudah menegaskan bahwa ini sudah jadi keselentingan selentingan pembicaraan lay skripsi syaratnya kok jauh lebih rendah daripada magang kalau magang tadi kan 113 113 lay skripsi kok malah 110 jadi ini minimal diputuskan 115 untuk yang ketentuan-ketentuan setelah tahun ini insya Allah tulisannya 115 untuk skripsi jadi lulus jadi kalau misalkan ada yang belum lulus mata kuliahnya sebenarnya tidak masalah cuma ketika ujian jangan sampai yang belum lulus itu tidak tidak diluluskan jadi harus dipastikan harus dipastikan lulus semua tetapi untuk syarat pengajuan atau pendaftaran skripsi sudah boleh 115 SKS itu untuk pendaftar skripsi kemudian yang poin ketiga sama dengan magang jadi teman-teman bisa melakukan pendaftaran di SIVIA untuk pengajuan judul atau pendaftaran skripsi itu syaratnya adalah sudah memprogram skripsi dalam KRS kalau saya menyarankan teman-teman khususnya di semester 7 itu sudah mulai memprogram skripsi jadi boleh memprogram di KRS itu magang dan skripsi sekalian jalan karena skripsi pun juga nanti tidak bisa selesai di semester 7 jelas akan mundur di semester 8 nanti kita lihat timelinenya saya sudah membuatkan semacam simulasinya oke kemudian IP kumulatif sekurang-kurangnya adalah 2.00 jadi IPK-nya adalah minimal 2.00 kemudian telah menempuh semua mata kuliah prasyarat skripsi kalau memang ada kalau di kita memang khusus untuk ujian harus lulus semua kemudian mengajukan 2 usulan atau rencana judul penelitian ini yang saya modifikasi juga kalau di buku perdoman itu adalah mengajukan 2 topik tapi dengan kata mengajukan 2 usulan topik ini banyak yang menyalahartikan ini kenapa saya di sosialisasi skripsi ini saya mengubahnya menjadi mengajukan 2 usulan rencana judul skripsi atau judul penelitian karena banyak yang akhirnya salah persepsi dikasih di pengajuannya itu 2 tema misalkan 1 temanya itu kalau tidak salah misalkan pengembangan kearsipan itu yang kedua hanya masalah misalkan preservasi informasi atau apa jadi tidak ada detail informasi lanjutannya kalau saya akhirnya saya minta yang jelas judul penelitian karena memang di buku-buku perdoman yang sebelumnya itu identiknya untuk pendaftaran skripsi itu judul tapi ini memang sifatnya sementara sekali lagi ini sifatnya adalah sementara hanya pengajuan nanti kalau misalkan ketika proses pembimbingan ada perubahan ada modifikasi Monggo diperkenankan kalau memang perubahannya itu drastis berubah total atau berubah 100% Monggo dilaporkan ke Prodi nanti akan diupdate di database-nya tapi kalau misalkan perubahannya hanya perubahan satu kata atau perubahan dua kata atau penghilangan satu kata tidak masalah yang penting masih dalam lingkup tema yang sama jadi saya tegaskan di sini mengajukan dua usulan rencana judul penelitian yang sesuai dengan peta riset Prodi coba di cek di website di website Prodi kita punya peta riset Prodi harapannya ini teman-teman juga bisa memetakan bahwa risetnya itu benar-benar bisa masuk bisa ada lingkupnya ada di peta riset kalau memang tidak ada kita maaf tidak bisa menyetujui disertai dengan ringkasan outline untuk masing-masing judul jadi kalau misalkan di sini ada dua judul ada dua outline jadi ada dua outline jadi judul satu outline-nya judul dua juga ada outline-nya kalau di SIVIA sebenarnya ini disediakan ada tiga usulan jadi boleh ini kalau saya bilang sebenarnya adalah minimal minimal dua usulan tapi kalau teman-teman mau mengajukan lebih dari dua misalkan tiga juga kalau misalkan kalau alternatif lain teman-teman khawatir ini tidak disetujui misalkan atau ragu-ragu ada tiga judul yang ingin diteliti dan tiga-tiganya itu pingin sekali tapi mohon pertimbangan dari Prodi mau tiga-tiganya diusulkan dan ini nanti outline-nya insyaallah ada di peta riset itu di website di website Prodi untuk peta riset Prodi insyaallah disitu saya sudah sertakan template outline-nya jadi template-nya ada jadi jangan biar tidak bingung jadi jangan menggunakan template-template yang dari yang lain jadi kalau di template-nya outline yang dari Prodi insyaallah disitu juga teman-teman saya ingin memastikan bahwa tema yang diambil atau judul yang diambil itu sudah masuk peta riset Prodi masuk di peta riset yang mana kira-kira judul yang teman-teman mau ambil yang berkaitan dengan judul pertama berkaitan dengan judul kedua juga yang di subtema yang mana oke kemudian berdasarkan usulan mahasiswa tersebut program studi menetapkan satu usulan judul yang aktual serta menetapkan dosen pemimbing jadi dari dua atau tiga usulan tadi yang boleh itu menetapkan satu usulan nanti itu yang pilih yang menemukan adalah Prodi dengan pertimbangan mulai dari peta riset sudah masuk kemudian pertimbangannya paling banyak itu berkenaan dengan bahwa riset tersebut belum pernah dilakukan secara identik jadi kalau misalkan ada judul yang mendekati seperti ini temanya sama-sama kearsipan masalah kearsipan dinamis saya akan searching biasanya saya akan padankan di database saya kira-kira yang temanya kearsipan kalau misalkan ini juga identik di kotanya juga sama saya akan ilminir pertimbangan yang lain biasanya saya juga akan lebih memilih tema-tema yang dari peta riset Prodi yang tidak pernah diambil jadi biar yang namanya peta riset Prodi ilmu perusahaan ini kan beragam sekali luas sekali ilmuwan di Prodi kita sehingga harapannya itu tema-tema kecil itu semuanya merata sudah pernah diteliti oleh teman-teman jangan sampai tema-tema tertentu saja yang terlalu banyak diteliti itu juga kebaruannya akan menjadi berkurang nanti secara kualitas juga harapannya tidak tidak ini ya harapannya biar merata itu titipan dari Pak Hendra saya melanjutkan dari jabatan sekprodinya Pak Hendra ke saya itu salah satunya berkenaan dengan penerapan peta riset prodi ini supaya benar-benar semuanya peta riset itu ada yang neliti ya oke kemudian yang ke delapan bagi mahasiswa yang memilih penyetaran skripsi maka wajib menunjukkan bukti publikasi korespondensi dan proses publikasinya serta melakukan pimpinan dengan dosen pemimpin ya karena memang ada ya diperkenankan teman-teman itu tidak menyusun skripsi tetapi ada proses penyetaraannya kalau misalkan teman-teman ada publikasi ilmiah yang bisa diakui sebagai pengganti skripsi nanti ada ketentuannya kemudian yang poin berikutnya tidak ada nilai E untuk mata kuliah perasyarat dan kemudian yang nomor 10 presentasi persentase nilai D dan D plus tidak melebih 10% dari bukan kredit total ini ada di buku dolan halaman oke oke berkenaan dengan dosen pemimpin ini saya singkat ya ini pohon maaf siapa yang ini ya oke sudah ya saya singkat saya percepat hanya menyampaikan yang penting-penting ya ada hak dosen pemimpin khususnya berkenaan dengan mengganti topik atau judul dari usulan pertama yang dilakukan oleh mahasiswa prodi ya itu boleh dosen pemimpin memang berhak ya memang berhak jadi kalau misalkan nanti wah kok secara total dirubah boleh sebenarnya boleh tapi kewajiban teman-teman mahasiswa melaporkan prodi tidak apa-apa ya tidak masalah kalau misalkan yang bersangkutan dosen yang bersangkutan berkeinginan untuk merubah itu diperkenankan ya daripada proses yang kedua mengundurkan diri nanti malah prosesnya mengulang lagi ya kalau misalkan beliau wah saya gak cocok dengan judul ini mes anu aja mas mbak saya pending saya mengundurkan diri sebagai pemimpin akhirnya malah teman-teman yang sudah terlanjur mengusulkan ini akan mengulang lagi prosesnya itu jauh lebih ribet ya kalau mengganti topik ini gak masalah ya prodi juga memberikan kebebasan oke kemudian kalau misalkan nanti ada permintaan untuk menulis apa namanya publikasi ya dan ini memang nanti suatu saat ini dari universitas akan mengaktifkan kembali ya nah tapi mulanya kapan saya kurang paham juga nah ini dosen pemimpin ya diperkenankan sebagai salah satu penulis ya jadi turut serta sebagai penulis pendamping ya kalau misalkan nanti dituliskan jurnal dari hasil penelitian skripsi ini misalkan penulis pertamanya adalah mahasiswa tersebut penulis keduanya adalah pemimpin satu penulis ketiganya adalah pemimpin kedua itu diperbolehkan karena memang bagaimanapun juga skripsi itu juga ada campur tangan dari dari apa namanya pemimpinnya ya jadi diperkenankan seperti itu oke kemudian ini sudah tidak masalah nah ini yang disebut dengan penyetaraan skripsi tadi ya kalau misalkan tidak mau menulis skripsi boleh ya tetapi teman-teman harus menghasilkan tiga hal ini ya salah satu dari tiga pengganti skripsi ini ya artikel jurnal ilmiah nasional-internasional yang teraklifikasi atau diakui dan lain sebagainya ini monggo dibaca ya kemudian yang kedua karya ilmiah dibawah dengan dosen yang berkompeten ya tapi ada kualifikasinya ya dan dikompetisikan tapi ada kompetisinya ya disini tingkat nasional maupun internasional ya kemudian juga karya tulis ilmiah kreatif yang ditulis pada bidang ilmu ya susun oleh mahasiswa dibawahat bimbingan ya yang disajikan dalam seminar nah itu juga ya kalau yang pertama itu artikel jurnal ya dunia nasional-internasional yang terakreditasi dan diakui ya kemudian yang karya ilmiah itu bisa dikompetisikan ya yang dibawah bimbingan dosen juga ya atau yang ketiga itu bisa juga karya tulis ilmiah yang diseminarkan ya diseminarkan di seminar nasional maupun internasional dan dianggap bisa diakui secara dengan skripsi itu boleh untuk penyetaraan skripsi oke ini yang satu lagi yang ingin saya presentasikan itu berkenaan dengan ini apa namanya di sistem matematika penulisan skripsinya dan setelah itu mohon Mbak Aka Hariska juga nantinya memutarkan untuk teknis SIVIA-nya ya nanti ya setelah PPT yang terakhir dari saya oke setelah itu nanti kita tanya jawab ya terakhir oke ini perdoman penulisan ya ini juga penting tadi mengingat di magang juga saya sampaikan beberapa hal kelemahan dari penulisan laporan teman-teman yang melakukan penulisan magang ya laporan magang ya ini diskripsi juga harapannya nanti teman-teman juga bisa memberikan mendapatkan gambaran ya penulisan skripsi yang lebih baik seperti apa saya akan menyampaikan mungkin nanti beberapa kesalahan beberapa kendala-kendala umum ya ketika ujian ataupun ketika proses pemimbingan ya oke oke pengajuan usul judul outline dan komisi pemimbing itu ada di SIVIA ya dilakukan melalui SIVIA ya mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan diperkenankan mengajukan usulan dan komisi pemimbing ke program studi masing-masing ya lalu pengajuannya terdapat pada penulisan tugas akhir ya di kemudian kalau misalkan setelah diajukan tetapi kemudian desain yang bersangkutan tidak berkenan ya atau ada kekendala macam-macam ya bisa terjadi hal apapun ya yang mengharuskan adanya penggantian desain pemimbing ada juga disini apa namanya alurnya ya jadi jadi bisa ya nanti ada ada kejadian-kejadian seperti ini insya Allah kita sudah menyediakan prosedurnya ya dan di SIVIA nanti juga ada ya bisa ya alurnya ada di halaman 9 juga di di kemudian penulisan usulan proposal penelitian atau skripsi ya ada di halaman 10 ya ini ini saya sampaikan seperti ini sesuai dengan yang ada di materi sosialisasi tahun-tahun sebelumnya ya ini saya modifikasi sedikit saja kemudian untuk pengajuan ujian dan seminar proposal ya kalau misalkan usulan proposal penelitian itu sudah dianggap layak dan disetujui oleh dosen pemimbing ya persetujuan dosen pemimbing itu umumnya berdasarkan standar-standar ya standar-standar mulai dari standar pedoman ya atau standar keilmuan ya standar penelitiannya ya keilmihan penelitiannya apakah sudah benar-benar dijalankan ya mapennya ya kemudian juga secara analisis logika dan penggunaan teori dalam analisis sudah baik ya maka bisa disetujui oleh dosen pemimbing maka mahasiswa berhak untuk oh ini yang proposal ya mengajukan seminar proposal ya nah ini kalau misalkan proposal itu kan berarti bab 1 bab 2 bab 3 ya jadi melakukan pemimbingan ya dengan dosen pemimbing untuk bab 1 bab 2 bab 3 nya dulu ya sebelum melakukan seminar proposal skripsi kemudian setelah penelitian dan penulisan skripsi ya setelah usulan atau penelitian setelah usulan penelitian atau proposal skripsinya disetujui atau diseminarkan dan mendapatkan hasil yang dianggap layak ya jadi seminar proposal itu nanti penilaian dari dosen itu kurang lebih ada 2 ya layak atau tidak layak kalau layak ya berarti ya bisa lanjut ke penelitian kalau tidak layak ya berarti merombak lagi proposal ya sehingga harus merevisi lagi proposal dan melakukan semula proposal lagi ya kemudian kalau dianggap layak ya mahasiswa berhak melakukan penelitian dan kemudian melakukan penulisan skripsi atau laporan skripsinya tata cara penulisan skripsinya terdapat di halaman 11 ya untuk pengajuan ujian ya ujian skripsinya setelah skripsi dianggap layak dan mendapatkan persetujuan ya sesuai standar yang tadi saya sebutkan sebelumnya ya mahasiswa dapat mengajukan ujian skripsi nah ini kalau saya sebutnya adalah teman-teman sudah di ACC ya di ACC oleh dosen pemimbing ya jadi kalau memang dalam proses pemimbingan pemimbing 2 ya umumnya ini ya teman-teman ya ketika di proses proposal ya nah ini ya di bagian ini ketika sebelum seminar proposal dan sebelum ujian skripsi teman-teman itu untuk pemimbingan saya arahkan untuk melakukan pemimbingan itu ke dosen pemimbing 2 dulu ya secara etikanya memang seperti itu ya jadi segala sesuatunya itu harus melalui dosen pemimbing 2 dulu baru setelah mendapatkan persetujuan ya atau dianggap coba setelah dari saya langsung ke dosen pemimbing 1 nah mau kok baru ke dosen pemimbing 1 jangan ke dosen pemimbing 1 dulu setelah dari pemimbing 1 ke dosen pemimbing 2 karena umumnya dosen pemimbing 2 itu jauh lebih junior ya jadi komposisi dosen pemimbing itu dosen pemimbing 1 itu jauh lebih senior yang dosen pemimbing 2 jauh lebih junior ya ada beberapa ketentuan ya jadi masalah junioritas dan senioritas yang kita plotting sebagai dosen pemimbing 1 dan pemimbing 2 ya masa kerja ya biasanya dari masa kerja dari pangkatan ya pertimbangan-pertimbangan itu ya dan pengalaman-pengalaman bio ya nah itu nah kalau misalkan dari dosen pemimbing 1 setuju baru pemimbing 2 nah dosen pemimbing 2 itu justru malah nggak berani ya nggak mau ngapa-ngapain ya kuatirnya malah nanti kalau apa-apa sudah disetujui dosen pemimbing 1 kok baru ke saya yaudah nggak mau tanggung jawab ya kuatirnya seperti itu ya jadi saya sarankan ya proses pemimbingan itu dimulai ke dosen pemimbing 2 ya nanti tanya proses teknisnya seperti apa konsultasi ke beliau pak sebaiknya nanti saya prosesnya seperti apa ya itu ke dosen pemimbing 2 baru kalau misalkan diarahkan ke dosen pemimbing 1 baru ke pemimbing 1 gitu ya nah jadi prosesnya seperti itu kuatirnya kok tidak ini ya nanti kuatirnya kalau misalkan dosen pemimbing 1 sudah ACC dosen pemimbing 2 nggak ACC nah ini bisa aduk lomba ataupun macam-macam ya jadi ini yang kita kita kehendaki ya teman-teman ya terus kemudian juga kendala-kendala pada saat pemimbingan itu khususnya kalau di jaman pandemi ya di era-era pandemi ini kan lebih mengandalkan hal-hal yang serba online ya nah ini teman-teman juga mohon kesabarannya ya WA itu kan tidak ada hentinya gitu ya entah itu dari grup ataukah dari pribadi itu kan masuk itu saya saja khususnya ketika menjadi seprodi itu satu hari bisa puluhan ya puluhan WA ya kalau misalkan tidak ter terrespon ya mohon maaf gitu ya jadi demikian pula di dosen-dosen pemimbing yang lain ya kalau misalkan satu kali teman-teman menyampaikan progres kalau belum direspon ya mohon diingatkan atau kalau bahasanya pemimbing saya biasanya mohon maaf menaikkan mohon izin menaikkan WA saya Pak itu juga boleh di scroll up biar dibaca lagi gitu ya selalu diingatkan boleh kalau saya itu menyarankan pemimbingan saya biasanya satu hari dua hari kalau misalkan saya tidak merespon tolong diingatkan lagi ya tolong sering-sering diingatkan ya jadi kalau menumpuk sekian lama ya kemudian tidak terespon dan teman-teman juga pasif ya jangan salahkan dosen bisa memimbing ya tadi yang disampaikan Bu Farida jadi kalau misalkan proses pemimbingan itu lama bisa jadi karena ada miskomunikasi di situ atau kalau sekarang karena sudah ada ketentuan dari rektorat diperkenankan pemimbingan luring monggo sekarang pemimbingan luring juga diperkenankan tapi saran saya komunikasi dulu dengan pemimbingnya berkenan di melakukan pemimbingan secara online ataukah secara luring tapi kalau saya dan beberapa Bapak Ibu Prusen saya lihat trennya di kantor di kampus itu sudah melakukan pemimbingan luring ini pun saya sebenarnya jam 12 juga sudah jadi bagian dengan bimbingan saya jadi sekarang sudah bisa melakukan bimbingan secara luring jadi kalau sudah dianggap layak pemimbingan prosesnya dari pembimbing 2 ACC 1 ACC monggo bisa ujian skripsi ujian skripsi pun pendaftarannya juga bisa tetap melalui SIVIA dan nantinya yang meladai ini adalah staff akademik departemen ada Pak Taufan ada Bu Ila dan Bu Sulis tapi sepertinya yang incas ke skripsi adalah Pak Taufan nantinya oke kemudian Judisium Judisium ini adalah seremonial untuk menyatakan bahwa teman-teman itu lulus bahwa skripsinya sudah mendapatkan hasil yang baik dan dinyatakan semuanya qualified dan dianggap lulus ini timeline yang untuk skripsi khusus untuk skripsi jadi teman-teman semua ini saya sampaikan bahwa yang namanya penyusunan skripsi DIVIA itu memang di desain sebenarnya satu semester selesai sebenarnya sebenarnya satu semester selesai tapi kalau misalkan ingin menyantai ini saya tawarkan nanti ada timeline khusus biar teman-teman punya gambaran khususnya mulai semester 7 sudah berproses tapi kalau misalkan inginnya satu semester selesai sebagaimana misalkan kalau teman-teman semester 7 ini tertarik mau magang sertifikat sebagaimana disampaikan Bu Farida otomatis kan skripsinya belum bisa jalan normal boleh masih masih bisa insyaallah diselesaikan di semester 8 dengan ketentuan seperti ini timeline-nya pengajuan topik tema outline dan proposanya di bulan 1 misalkan bulan Januari misalkan kemudian seminarnya ditargetkan ke bulan 2 proposal juga pimpinannya di bulan kedua kemudian bulan ketiga ini sudah ke lapangan dan bulan keempat tapi sambil bulan ketiga dan empat ini sambil menyusun laporan jadi penelitian sekaligus penyusunan laporan ini bisa bulan 3 bulan 4 sehingga bulan kelima bulan Mei ini sudah siap untuk ujian skripsi sudah daftar di awal bulan Mei misalkan atau akhir bulan Aprilnya misalkan kemudian ujian skripsi nanti ada waktu revisi untuk satu minggu setelah revisi satu minggu pendaftaran terakhir biasanya yudisium baru bulan ke-6 Juninya bisa didisiung seperti itu ini idealnya kalau misalkan skripsi itu memang didesain memang satu semester selesai jadi bagi teman-teman yang tertarik semester 7 ini mau ikut MBKM kita menyambut positif kita menyambut positif sebenarnya kalau misalkan magang MBKM dulu juga monggo magang MBKM juga nantinya kita bisa konversikan untuk magangnya ataupun untuk perbaikan mata kuliah-mata kuliah ataupun pengambilan mata kuliah yang pilihan yang belum diambil sehingga bisa maksimal 160 SKS pun tidak masalah jadi kita akan bantu tidak masalah yang masih minat mau MBKM tapi kalau mohon kalau teman-teman semester berapa ya semester 9 semester 11 kalau bisa segera lulusnya itu yang lebih diutamakan kemudian untuk ujian biasanya timelinenya seperti ini pendaftaran itu sering-sering ditanyakan dikonfirmasi ke bagian staff akademik departemen karena pendaftaran untuk ujian skripsi itu dibatasi biasanya dibatasi khawatirnya kalau terlalu diulur-ulur tidak dibatasi ternyata tahu-tahu sudah beralih semester kalau sudah beralih semester berarti tidak lulus di semester genap tersebut bisa jadi akhirnya melepar ke semester ganjil berikutnya oleh karena itu biasanya untuk pendaftaran ujian itu akan dibatasi kalau tidak salah di akhir Juni akhir Juni itu sudah ada batas akhir untuk pendaftaran ujian skripsi tidak tahu kalau tahun depan ternyata lebih dimajukan lagi atau diundurkan saya tidak tidak paham oleh karena itu saya mohon kalau misalkan nanti menjelang ujian skripsi sudah siap ujian skripsi punya target mau ujian skripsi sering-sering tanya ke temannya ataukah konfirmasi langsung ke staff akademik departemen ke Pak Taufan atau ke Bu Laylatul Fajriah di lantai 5 gedung B atau kalau mau nuring mau langsung menghadap mau bisa dihanyakan tapi insya Allah juga biasanya ada penguruman untuk ke mahasiswa kapan batas akhir pendaftaran ujian jadi tanya seperti ini belum tentu nanti ketika sudah daftar penyerahan draft dan undangan sudah selesai kemudian ujiannya segera dilakukan jangan mengharap satu minggu selesai dan lain sebagainya karena memang ini nanti juga melihat load melihat banyaknya pendaftar skripsi pendaftar ujian skripsi kalau memang banyak kan berarti harus diatur benar jadwannya nanti secara harinya juga akan dipilihkan berdekatan belum tentu juga dosen dosennya juga kebetulan bersedia makanya menyamakan waktu antara mahasiswa mau ujian terus kemudian waktunya kapan pembagiannya kemudian dosennya bisa atau tidaknya untuk menguji ini kan juga susah perlu waktu sehingga nanti mohon fleksibel kita berikan batasan sekitar toleransi sekitar 3 mingguan biasanya 3 mingguan ketika setelah pendaftaran nanti akan ada pengumuman oh sudah jadwalnya ini dosen pengujinya ini untuk ujian skripsi biasanya itu majelis penguji terdiri dari 2 dosen penguji itu akan juga sebagai dosen penguji ditambah dengan 2 orang dosen penguji lain jadi ada tambahan 2 jadi total 4 dosen penguji untuk skripsi kemudian revisi diberikan waktu 1 minggu jadi bukan dalam artian disini timelinenya seperti ini revisi bisa 4 minggu bukan kalau misalkan pelaksanaan ujiannya di minggu ketiga berarti batas revisinya minggu keempat kalau misalkan pelaksanaan ujiannya minggu keempat batas revisinya minggu kelima semakin cepat semakin baik kalau misalkan skripsinya teman-teman bagus revisinya minor penguji 1 ngasih 1 revisi penguji kedua tidak ngasih revisi karena sudah cukup berarti kan sepele mungkin 1 hari revisi sudah selesai jadi sudah bisa langsung dikembalikan revisiannya berkas-berkasnya sudah dipenuhi bisa daftar judisio gitu ya semangatnya seperti itu insya Allah oke komponen skripsi menurut saya ini saya tidak cabaran satu persatu ya mungkin saya mengingatkan saja ya bagi teman-teman khususnya yang menyusun skripsi ya itu tolong sekali baca secara detail di buku perdoman ya saya khawatirnya setelah ini ternyata di luar informasi yang saya dapatkan ternyata kok muncul buku perdoman yang baru tapi setahu saya ini karena saya juga terlibat di kegiatannya WD1 insya Allah untuk tahun ini belum ada tapi barangkali nanti suatu saat di pertengahan semester 7 atau mendekati semester 8 ternyata muncul buku perdoman baru mohon teman-teman juga menyesuaikan karena kalau skripsi dan magang itu berlakunya adalah yang terbaru yang berlaku adalah yang yang terbaru dan umumnya teman-teman itu misalkan kalau sudah terlanjur menggunakan buku perdoman yang lebih lama mereka akan cenderung menggunakan itu terus ternyata ada update termasuk update-update yang ada di buku perdoman terakhir itu salah satunya ini yang masih banyak salah ternyata abstrak jadi kalau kemarin saya maraton dua mingguan ini maraton untuk skripsi ujian skripsi banyak yang masih isinya sebenarnya adalah ringkasan sebagaimana buku perdoman yang lama-lama tetapi sudah dijuduli abstrak dan abstrak dengan bahasa Inggris tetapi isinya masih ringkasan sebagaimana buku perdoman yang lama jadi ini yang ada perubahan di sini kemudian ada perubahan lagi sebenarnya tidak ada mungkin masalah teknis-teknis terkait dengan penomoran dan lain sebagainya itu ada perubahan dari yang sebelumnya menggunakan Romawi sekarang menggunakan huruf Arab semua atau angka Arab semuanya angka normal biasa oke poin-poinnya dari sub-bendahuluan tinjauan pustaka dan lain sebagainya juga mohon diperhatikan identik sekali dengan saya mohon untuk diperhatikan penulisannya agar dipastikan identik dengan buku perdoman jadi semacam yang ada di matkan penelitian ini banyak yang sembangsiur di hasil penelitian dan pembahasan ini juga banyak yang keliru penyajian data juga ditulisnya penyajian data fokus penelitian tidak ada yang menurut sebenarnya tidak ada tambahan fokus penelitian padahal tulisannya kalau diperdoman itu ya penyajian data kemudian analisis dan interpretasi juga tidak ada yang menyuruh analisis data tapi deskripsi kemarin-kemarin sampai hari Rabu kemarin juga ada yang menuliskan sebab di hasil penelitian dan pembahasan itu dituliskan analisis data padahal di buku perdoman menuliskannya analisis dan interpretasi jadi hal-hal yang sebenarnya teknis sekali nanti suatu saat yang saya sampaikan tadi kalau misalkan di fakultas sudah menyediakan tim teknis yang men-screening kalau misalkan tidak sesuai dengan buku perdoman akan dikembalikan itu nanti akan menunda akan menunda ujian dari teman-teman kalau bisa teman-teman berinisiatif benar-benar dibaca buku perdomannya biar hal-hal teknis ini tidak menjadi kendala tadi kemudian hari oke baik masalah semis huruf dan lain sebagainya perlu konsistensi perlu penguasaan masalah wordnya juga teman-teman jadi biar tidak menghalangi timeline yang sudah teman-teman rancang semuanya oke setelah ini saya ingin menyajikan satu lagi timeline yang saya buat biar jadi gambaran teman-teman untuk merancang semester 7 dan semester 8 ini khususnya untuk teman-teman angkatan 2019 jadi biar ada gambaran apa yang harus dilakukan sekarang mulai dari magangnya sampai skripsinya setelah itu nanti Mbak Akharizka akan memutarkan video untuk CVI-nya skripsi setelah itu kita tanya jawab seperlunya dan kita akhiri acara oke terakhir ini saya share screen nah ini ya jadi timeline-nya mohon maaf kalau saya buat secara sederhana ini tadi juga saya sempatkan kemarin dan saya finalisasi barusan sebelum sebelum saya presentasi mulai jam 9 tadi ya nah jadi magang dan skripsi ini memang berjalannya bisa beriringan mulai pengusulannya jadi taruhlah sekarang ini kan posisi teman-teman angkatan 2019 ini di posisi bulan Juli sebagaimana yang sudah konsultasi ada cukup banyak sebenarnya yang konsultasi secara pribadi ke saya Pak ini saya sudah diterima magang nah ini gimana Pak ini saya mau magang bulan ini minta surat pengantar aduh yang persyaratannya aja teman-teman belum baca ini berarti ya jadi di bulan Juli ini saya mohon sekali teman-teman itu khususnya untuk memfinalisasi persiapan-persiapannya jadi mulai dari pembentukan kelompok kemudian komunikasi dulu lah dengan lokasi magang nanti berkenan menerima kapan sampai kapan nanti insya Allah kalau misalkan yang komunikasi dengan saya itu saya arahkan bahwa magangnya idealnya itu berjalan di pertengahan September sampai mulai September lah ya syukur-syukur kalau pembimbingnya itu berkenan langsung ngasih kalau enggak nah ini saya khawatirkan karena harus ada proses pembimbingan sekali lagi sebagaimana disampaikan oleh Bu Farida karena pembimbing ini yang bertanggung jawab atas kegiatan magang dari teman-teman jadi bulan Juli ini ya mau untuk tim untuk proposal dibuat dulu proposalnya komunikasi secara informal dengan lokasi magangnya kalau perlu janjian Pak tanggal ini sampai tanggal ini kita magang jadi tahap persiapan itu yang dilakukan kemudian di bulan Agustus teman-teman bisa mulai mulai dari ini ya start untuk KRS-an insya Allah Agustus nanti kita KRS-an magang eh KRS-an sorry ini karena sambil baca WA KRS-an ya nah di KRS-an itu teman-teman jangan sampai lupa yang diprogram adalah magang dan skripsi ya untuk semester 7 ya jadi untuk semester 7 yang diprogram adalah magang dan skripsi ya jadi skripsi juga bisa sudah mulai jalan ya kalau bagi yang teman-teman yang tidak MBKM ya kalau yang MBKM jelas ada pelakuan khusus nantinya ya mata kuliah-mata kuliah yang akan dikonversikan yang akan di inputkan di KRS-nya ya skripsi tidak boleh dimasukkan ya nantinya akan menjadi apa rencana pembelajaran lampau ya nggak masalah nanti kita akan mencoba akali kita bantulah untuk yang MBKM nanti konsultasinya secara khusus ya dan nanti ada sesi khusus untuk sosialisasi kita ya menyamakan persepsi untuk MBKM nah di saat magang ya magang untuk di bulan Agustus ini teman-teman juga sudah kalau misalkan sudah memprogram KRS magang ya sudah bisa mendaftarkan magang pada Sifia karena persyaratannya itu salah satunya adalah melampirkan KRS terakhir yang sudah memprogram magang ya di bulan Agustus ini juga teman-teman sudah bisa memfinalisasi penyusunan proposal dan memulai proses pembimbingan dengan dosen pembimbing karena pada saat pendaftaran magang ini tidak lama ya setelah diterima dari Prodi sudah ada penentuan dosen pembimbing magang ya satu orang jadi sudah langsung bisa dihubungi dosennya kemudian bisa langsung menanyakan proses pembimbingannya seperti apa kemudian diserahkan proposalnya sampai disetujui ya harapannya nanti September ini tidak lama-lama ya untuk proposalnya dan proses pembimbingannya sudah selesai bisa di ACC sehingga bisa diberikan kepada lokasi magang kemudian di bulan September ini juga harapannya surat pengantar magang itu sudah selesai diproses oleh sitia sehingga bisa di download untuk kemudian bisa dilakukan terjun ke lapangan atau apa namanya diserahkan kepada lokasi magang sehingga sah lah istilahnya dilaksanakan pelaksanaan magang gitu ya kemudian di bulan di bulan September itu juga skripsi monggo teman-teman kalau misalkan sudah mempunyai outline mempunyai judul ya rencana judul draft rancangan ya outline ya bergunaan dengan dua tema ya itu monggo silahkan bisa di ajukan ya mulai melakukan pendaftaran skripsi atau melakukan persiapannya dulu ya di awal-awal September kemudian di pertengahan atau di akhir mulai daftar di CV-nya ya ambil tanya-tanya ke saya nggak masalah ya ambil tanya-tanya saya ke nggak masalah ataupun kalau misalkan ada teman yang lain yang sudah jalan daripada mungkin nunggu saya kebetulan load-nya lagi tinggi nggak saya respon-respon namun kalau tanya ke teman-temannya yang lain atau langsung datang ke kampus itu jauh lebih bagus ya untuk untuk proses pendaftaran atau konsultasi prodi ya insya Allah saya tetap menyediakan waktu untuk ke kampus ya karena memang sekarang itu sudah mulai kerja luring ya kemudian untuk magang di bulan Oktober masih pelaksanaan magang ya ini menyesuaikan ya pelaksanaan magang ini menyesuaikan ya teman-teman juga sudah mulai langsung menginisiasi penyusunan laporan ya jadi penyusunan laporan magang itu jangan ditunda-tunda kalau bisa ya mulai ketika magang pun sudah mulai sedikit banyak menyusun laporan magang sehingga magangnya selesai laporan magang tidak lama kemudian juga selesai bisa kita selesaikan ya demikian pula deskripsi setelah daftar ya di bulan September ini sudah dapat pemimbing ini ya pemimbing 1 pemimbing 2 sudah boleh bimbingan ya sudah boleh bimbingan mulai September atau mulai Oktober Monggo yang penting dosennya sudah berkenan sudah memberikan persetujuan sudah melakukan pemimbingan bab 1 bab 2 bab 3 kalau ini proposal itu bab 1 bab 2 bab 3 kalau deskripsi ya 1 sampai 3 nah kalau magang kan soalnya proposal itu struktur sistematikanya beda ya nah November 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 ini teman-teman masih kalau misalkan magang masih meneruskan penyusunan magang ya laporan magang dan proses pemimbingan ya dengan pemimbing magang ya tapi kalau misalkan sudah selesai juga bisa langsung mendaftarkan ujian magang ya sehingga Desember harapannya bisa ujian magang ya jangan berlarut-larut karena magang ini harapannya semester 7 itu selesai dan diakhir semester 7 nilai magang itu bisa keluar ya ini jauh lebih bagus ya kan biasanya akhir semester ganjil itu kan di Desember ya atau Januari awal biasanya seperti itu ya kemudian nah di sisi lain skripsi ya skripsi itu proses yang berikutnya kan sebenarnya yang puncaknya adalah seminar ya nah seminar ini bisa seminar proposal skripsi ini bisa dilakukan setelah ada persyaratan ya setelah ujian magang ya sehingga proses ini sudah dilakukan agak nyantai di awal ya sehingga ketika Desember sudah ujian magang teman-teman juga segera bisa seminar proposal ya jadi ada persyaratan untuk melakukan seminar proposal skripsi itu adalah sudah melakukan ujian magang ya nah sehingga sudah bisa dua-duanya dilaksanakan di Desember Januari tinggal fokus ke skripsi ya mulai dari pengurusan surat pengantar survei atau revisi proposal misalkan kalau misalkan di seminar itu banyak revisinya misalkan ya jadi bisa di Januari kemudian Januari itu juga bisa mulai turun lapangan turun lapangan kan juga tergantung ya kebutuhan apakah cukup satu bulan sudah selesai dapat informasi secara jenuh atau kalau melebar ya Februari ataupun Maret misalkan ini sambil nyusun laporan Maret misalkan kalau masih turun lapangan juga malu tetapi masih bisa dilakukan sembari pembimbingan penyusunan laporan skripsi ini settingan skripsi penyusunan skripsi yang cukup nyantai karena memang satu tahun tapi jangan sampai ditunda-tunda sampai dua tahun ini yang kemarin angkatan 2017 2018 2019 itu karena pandemi itu banyak yang terlalu nyantai sehingga skripsinya banyak yang berjalannya dua tahun hampir dua tahun atau satu tahun setengah timeline skripsi satu tahun ini sudah sangat nyantai sekali teman-teman jadi teman-teman sudah harus punya target punya target sendiri paling tidak gambaran targetnya adalah seperti ini harapannya nanti bulan Mei itu sudah mulai pendaftaran ujian jadi lebih awal kalau saya tadi bilang pendaftaran ujian itu di bulan Juni kalau di semester ini yang saya dengar itu di tanggal 28 Juni kemarin itu batas terakhir untuk teman-teman bisa mendaftarkan ujian skripsi tapi belum tahu kalau tahun akademik yang akan datang itu dibatasi kapan jadi sehingga Juli itu bisa judisium ini tepat waktu lulus tepat waktu semester genap 2023 itu insyaallah sudah lulus supaya judisium gitu ya kira-kira teman-teman gambaran untuk timeline-nya nanti kalau misalkan ada belum jelas bisa ditanyakan setelah setelah ini biar ada gambaran proses SIVIA proses dibalik pendaftaran skripsi di SIVIA monggo Mbak Aka kalau tidak salah yang sebagai operator untuk video tutorialnya SIVIA bisa menyampaikan bisa mengutarkan setelah itu kita buka sesitanya jawab monggo saya kembalikan ke Mbak Aka atau Mbak Marilyn juga monggo Baik Bapak terima kasih atas pemaparan materi keseluruhannya mengenai sosialisasi magang berbasis kompetensi dan skripsi terkait video SIVIA itu nanti akan ditampilkan di press release Bapak jadi rangkaian acara selanjutnya adalah sesi yang ditunggu yaitu sesi tanya-jawab kepada peserta atau kakak-kakak yang masih bingung dapat mengajukan pertanyaan dengan cara terlebih dahulu atau dapat melalui kolom chat zoom dengan format nama underscore angkatan baik Bapak sebelumnya ada pertanyaan dari Kak Erdiani pertanyaan adalah Pak Jati saya mau konfirmasi terkait dengan pertanyaan saya melalui chat WhatsApp ke Bapak mengenai program magami magang yang dilakukan melalui rekrutmen khusus apakah ada perbedaan di dalam pendaftaran di sekian Bapak terima kasih Bapak oke ini pertanyaan dari Mbak Erdiani ini juga ditanyakan oleh beberapa teman sebenarnya secara privat ke saya beberapa waktu yang lalu dan sempat saya respon memang untuk magang dengan spesifikasi khusus saya sebutnya mungkin spesifikasi khusus atau rekrutmen khusus ini monggo kalau misalkan istilahnya ini kesempatan langkah saya menyebutnya karena maksud saya saya menganggap karena ini kesempatan langkah jadi teman-teman jangan sampai menyianyikan juga kesempatan langkah ini sehingga kalau misalkan ada kesempatan misalkan BI ataukah kementerian khusus kementerian apa membuka magang dengan ketentuan yang berbeda dengan magang kita monggo kita bicarakan monggo konsultasi khusus ke saya atau ke Bukar Prodi tapi kalau misalkan pendaftarannya seperti apa memang harus melalui SIVIA khawatirnya nanti kalau tidak melalui SIVIA proses pendaftaran magang kalau tidak melalui SIVIA proses ujiannya tidak bisa dilakukan karena proses ujian itu hanya nantinya melanjutkan melanjutkan proses pendaftaran yang sudah dilakukan sebelumnya di awal semester jadi tinggal melanjutkan jadi pendaftarannya tetap ke SIVIA nanti untuk ketentuan ketentuan khususnya itu langsung ke saya langsung ke saya atau ke Bu Farida insya Allah kita koordinasi langsung di grup Prodi kalau misalkan ada pertanyaan pertanyaan khusus akan kita bahas jadi jawaban saya dengan jawaban Bu Farida insya Allah juga akan sama jadi seperti itu Mbak Erdi Jadi insya Allah untuk magang-magang yang sifatnya khusus ini Monggo langsung daftar sekarang tidak apa-apa ini bocoran khusus untuk yang khusus tapi saya akan melihat mencermati satu persatu persyaratannya ada pun persyaratannya adalah tetap melampirkan salah satunya informasi-informasi yang didapatkan dari tempat magang itu yang mana informasinya paling tidak menunjukkan bahwa ini adalah rekrutmen khusus periode magangnya juga diluar dari periode magang regulernya biar kita bisa akui biar kita bisa akui sebagai magang SKS karena memang kalau dari WADK 3 juga ada program magang mandiri untuk soft skill dan itu memang tidak bisa kita akui sebagai magang SKS tetapi kalau misalkan ada magang-magang yang dari kementerian atau instansi khusus seperti ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya dari BI atau ini yang secara kualifikasi diterima bisa diterima sebagai magang leguer nanti bisa masih bisa kita proses dengan ketentuan yaitu persyaratannya nanti saya mohon untuk memberikan informasi-informasi itu sebagai lampiran selain persyaratan persyaratan lain ini saya lihat mungkin sekalian saya jawab Mbak Aka ini kebetulan Mbak Aka juga dan kawan-kawan sudah melakukan pendaftaran magang saya sebagai kelanjutan dari konsultasi sebelumnya tapi kalau bisa juga disampaikan persyaratan-persyaratan yang lain khususnya berkenaan dengan KRS kemudian juga kalau magang itu SKA atau permohonan atau pendaftaran apa ya kalau magang ini soalnya saya agak sedikit sedikit lupa-lupa ingat formulir pendaftaran magang yang pokoknya disitu tertandatangani oleh Pak Sopan nah itu ya nah itu tolong tetap diproses sehingga secara persyaratan meskipun belum lengkap tetapi karena ada request khusus karena ada kualifikasi khusus ada rekrutmen khusus itu tadi kita akan tetap proses supaya teman-teman tetap bisa menggunakan kesempatan magang yang langka ini untuk bisa diakui sebagai magang ber-SKS pengganti magang regulernya itu ya Mbak Akad dan Mbak Erjiani nanti monggo kalau misalkan ada pertanyaan bisa di pindah lagi oke baik terima kasih atas jawabannya kemudian ada yang raise hand untuk Kak Aminatur Rokhiyah silahkan on me dan menyampaikan pertanyaannya baik terima kasih kepada Marilyn atas kesempatan diberikan saya ingin bertanya kepada Pak Nurjati terkait masih terkait dengan tadi Pak yang magang mandiri maksudnya dalam artian sendirian karena ada OPEC khusus dari perusahaan tersebut nah apabila mendaftar di bidang yang tidak linear dengan misalkan yang bergerak di bidang marketing atau human resources atau sejenisnya apakah itu diperbolehkan atau sebaiknya tidak mengambil kesempatan tersebut tidak mendaftar pada bidang atau posisi tersebut terima kasih Bapak sebelumnya oke baik ini saya respon langsung satu-satu gitu ya Mbak Mary benar Bapak langsung direspon baik ya pertanyaan yang bagus ini ditanyakan juga beberapa kali oleh teman-teman yang lain yang pertama yang jelas sebuah instansi yang membuka kesempatan magang itu kalau misalkan menerima teman-teman dari prodigio perpustakaan walaupun nantinya ditempatkan di pekerjaan atau pos pekerjaan yang berbeda itu mungkin tetap punya pertimbangan tetap punya pertimbangan barangkali nanti bisa dihubungkan gitu ya misalkan di marketing tapi marketing ini sub yang bagian kearsipan yang mengarsipkan misalkan dokumen-dokumen marketingnya misalkan kan bisa jadi seperti itu jadi ini terpulang juga kepada mekanisme seleksinya kalau menurut saya dicoba saja kalau misalkan nanti diterima ya pastikan ada apa ada pertimbangan-pertimbangan yang seperti yang saya sampaikan tadi gitu jadi tetap bisa dihubungkan insya Allah masih tetap bisa dihubungkan ya kalau misalkan kalau tidak di lingkup kearsipannya kan bisa di lingkup informasinya ataukah di lingkup mungkin kalau di sana ada perpustakaannya misalkan atau berhubungan dengan bahan pustaka misalkan seperti itu siapa tahu karena kita kan sebagai peserta rekrutmen belum tentu tahu 100% yang mekanisme yang ada di sana yang jelas kalau menurut saya itu dianggapnya sebagai kesempatan yang bagus dicoba masalah belakangnya insya Allah Prodi akan membantu kalau misalkan teman-teman selalu intens untuk komunikasi jangan segan-segan jangan segan-segan untuk komunikasi dan yang kedua yang jelas dengan komunikasi kita misalkan teman-teman Mbak Amina juga konsultasi ke saya ke Bu Farida kan saya akan selalu memantau perkembangannya seperti apa Mbak Amina beneran ke situ padahal di situ marketing padahal nantinya enggak berhubungan kira-kira beneran enggak bisa mendapatkan pengalaman kerja yang sesuai dengan lingkup Prodi kita atau kelimuan kita misalkan seperti itu jadi komunikasi-komunikasi itu yang intinya memastikan proses memastikan jadi di sisi lain Prodi ingin memastikan itu biar benar-benar ada manfaat bagi keilmuan bagi pengalaman soft skill-nya teman-teman khususnya dalam rangka magang regulernya ini tapi dari sisi pemberi kesempatan magang kan juga akan punya mekanisme yang memastikan bahwa kemampuan yang dibawa oleh teman-teman karena berlatar belakang berasal dari mahasiswa Prodi Rumuh Mustaka yang jelaskan nanti akan ditempatkan sesuai dengan pengetahuan dan wawasannya jadi seperti itu kalau menurut saya tapi ini juga sebenarnya yang sering terjadi ketika MBKM dan bahkan kalau MBKM itu terus terang Prodi sebenarnya diminta untuk nutup mata masalah itu jadi kalau bisa bagaimana caranya itu supaya diakui itu kewajiban yang secara tidak tertulis disampaikan oleh para pimpinan kepada Prodi jadi khususnya ketika misalkan Mbak Amina diterima MBKM di luar jauh sekali dari tema kalau jadi judul posisinya misalkan ya di luar dari tema Prodi Mustaka tidak ada sangkut pautnya dengan permustakaan tidak ada sangkut pautnya dengan karsipan tidak ada sangkut pautnya dengan informasi itu sebenarnya Prodi secara tidak tertulis diharuskan mengakui dan itu menjadi PR akhirnya menjadi tugas dari Prodi bagaimana caranya biar itu tetap dianggap linier dan lain sebagainya mungkin kita akan coba segit banyak hubung-hubungkan mungkin mata kuliah yang bisa dikonversi seperti apa kita sedikit nyerempet ke MBKM tapi untuk MBKM ini nanti kita akan ada sesi khusus karena tidak ada habisnya kalau bicara MBKM dan Prodi itu diberikan fleksibilitas yang sebesar besarnya sampai bingung sampai bingung Prodi mau seperti apa itu menyiapkan kurikulum kayak gini dirubah lagi menyiapkan gini suruh merubah lagi karena memang fleksibilitasnya itu luar biasa MBKM itu karena teman-teman diberikan kesempatan merdeka semerdeka-merdekanya harapannya kemerdekaan itu biar benar-benar bisa diakui kemerdekaan belajar yang diambil yang dimanfaatkan oleh teman-teman itu benar-benar diakui sebagai MBKM buktinya adalah diakui sebagai konversi 20 SKS itu 20 SKS itu sekarang mutlak soalnya kalau zaman dulu dulu itu kita ngakui misalkan yang semester-semester sebelumnya ya mohon maaf kalau misalkan peserta-peserta MBKM yang sebelumnya kok ternyata saya kok hanya diakui 6 SKS saya hanya diakui 10 SKS dan lain sebagainya ya ketentuan yang dulu-dulu memang seperti itu karena saking ketatnya misalkan dari sisi waktu dari sisi waktu wah ini gak bisa dikonversi sebagai 20 SKS ini hanya bisa dikonversi menjadi 8 SKS atau 12 SKS itu yang terjadi di prodi kita di prodi di prodi administrasi publik itu banyak yang seperti itu gak ada yang 20 SKS akhirnya dari kementerian itu gak ada yang diakui sebagai kinerja lembaga yang memberikan merdeka belajar akhirnya karena indikator dari kementerian itu kalau mau diakui sebagai kegiatan MBKM ya mutlak harus 20 SKS itu loh yang sampai sekarang masih menjadi kebingungan dari prodi dan gimana pun caranya yaitu komitmen prodi intinya untuk membantu nah untuk membantu itu loh kita kita harus sering-sering dialog sering-sering ketemu sering-sering ini karena yang dilayani juga banyak mohon maaf kalau misalkan tidak bisa secara intens ya kita memantau memang ada dosen pembimbingnya tapi dosen pembimbingnya juga kebetulan merangkap ke pembimbingan yang lain juga ada tugas-tugas yang lain sehingga mungkin juga tidak konsisten ya sehingga teman-teman itu diharapkan benar-benar aktif disini memastikan apa yang direncanakan ya khususnya terkait dengan MBKM ya biar goals biar maksimal sebagaimana yang diharapkan gitu ya itu Mbak Aminah ya jadi kalau misalkan ini bukan dalam kaitan MBKM pun juga kalau memang ini rekrutmen khusus kita coba kita akan coba kita akan benar-benar pertimbangkan supaya misalkan kalau ini dianggap sebagai kesempatan yang langka kesempatan yang tidak datang dua kali dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman ya kita akan coba fasilitasi gitu ya baik Bapak terima kasih atas informasinya baik terima kasih Kak Aminah untuk pertanyaannya dan terima kasih Pak Nur Jati atas jawabannya kemudian ada pertanyaan melalui kolom chat zoom dari Kanavila Dias selamat siang Pak Jati saya mau bertanya untuk dosen pemimpin skripsi apakah dipilihkan oleh Prodi atau kita dapat memilih sendiri seperti itu Pak ya ini yang dari kemarin sebenarnya saya mau nulis di PPT itu agak maju-mundur gitu ya apa saya tulis apa enggak gitu ya karena di buku perdoman sebenarnya tidak ya tidak memperkenankan mahasiswa memilih ya karena memang di Sivia pun juga gak bisa milih ya tapi saya ya ini saya florkan ya saya florkan ke teman-teman ya sudah mulai ini membuka kesempatan ya karena memang pertimbangannya ada beberapa proses pemimpinan yang juga terkendala gitu ya ada mungkin juga si mahasiswanya kurang nyaman dengan dosennya dan lain sebagainya gitu ya sehingga saya di beberapa kesempatan terakhir ya di semester lalu ya untuk pengajuan skripsi ini saya tawarkan ke beberapa teman-teman yang mengajukan dalam proses pengajuan yang diusulkan siapa dosen pembimbingnya ya tapi pengusulan ini bukan mutlak nantinya akan saya akan saya plotting sebagai dosen pembimbing ya ini kan sekedar usulan ya tapi pertimbangan yang lain kan ada masalah pengalaman beliau apakah sudah pernah meneliti atau masuk dalam lingkup penelitian beliau atau keahlian beliau ya dan pertimbangan yang berikutnya adalah masalah load ya masalah beban dari beliau ya beban menguji dari beliau kalau misalkan kalau dilihat dari listnya ternyata misalkan Pak Endri misalkan wah ini Pak Endri sudah sudah dominan diantara yang lain yang terpaksa kita nggak bisa memplotin beliau ya kita alihkan ke alternatifnya misalkan siapa yang secara keilmuan juga sama ya istilahnya bisa mengampu atau membimbing tema skripsi tersebut ya atau memagang tersebut ya jadi kita buat pemerataan ya jadi kalau di prodi ini kan kebetulan resursinya semakin lama semakin bertambah tahun ini juga ada bu namanya kita ada dosen baru ya teman-teman ya jadi untuk tahun kemarin baru mulai masuk itu bulan Mei namanya bu buriski sorry karena beliau sekarang sedang ini ya sedang rajap jadi beberapa ya satu bulanan ini kayaknya nggak ketemu beliau jadi lupa lagi nama jadi buriski fitriadewi buriski fitriadewi dulu beliau pernah ngajar juga di prodi kita sebagai dosen luar biasa sebagaimana Pak Muglis sebagaimana Pak Wahyu itu kan dosen luar biasa artinya bukan dosen tetap prodi tetapi kita minta bantuan untuk pengalaman karena pengalaman beliau nah ini kebetulan ini kebetulan buriski fitriadewi itu sekarang sudah menjadi dosen tetap kita sudah rekrutmen yang terakhir yang kemarin CPNS terakhir sehingga beliau nantinya memperkuat SDM di prodi kita nah ini akan menambah deretan tambahan desen-desen yang akan bisa diploting jadi pemimpin magang maupun skripsi tapi untuk yang awal biasanya kalau sebelum beliau belum asisten Ali untuk jabatan fungsionalnya mungkin beliau akan diploting sebagai magang dulu pemimpin magang dulu untuk skripsi memang belum Pak Endri pun sekarang skripsi memang masih belum bisa karena Pak Endri masih proses pengajuan untuk jabatan fungsional asisten Ali jadi karena memang persyaratannya kan harus minimal asisten Ali jadi saya state di sini saya nyatakan di sini meskipun tidak tertulis itu gunanya proses konsultasi yang saya sampaikan tadi kan ketika proses pendaftaran magang proses pendaftaran skripsi teman-teman kan saya minta untuk menghubungi saya ataupun datang langsung ke prodi ketika proses pembimbingan itu proses konsultasi itu dengan prodi itu melalui saya biasanya saya akan nanyakan dosen yang diusulkan siapa kalau memang saya lupa saya tanyakan Pak mohon izin dulu saya mendengar diperkenalkan untuk mengusulkan dosen saya mengusulkan ini langsung saja tidak masalah kita akan pertimbangkan kita akan pertimbangkan kira-kira dari usulan itu barangkali kalau memang loadnya masih ya monggo bisa kita asis maka dari itu juga teman-teman itu biar ibaratnya kalau misalkan punya dosen favorit di prodi juga monggo buruan dulu-duluan dulu-duluan biar loadnya beliau untuk memimbing itu tidak sudah tidak terlalu penuh tidak terlalu penuh dibandingkan dengan dosen yang lain sehingga masih bisa benar-benar di-clothing untuk Anda tapi insyaallah selama saja kalau insyaallah Bapak-Ibu dosen itu meskipun dengan gaya atau style memimpin masing-masing beliau ada plus minusnya intinya seperti itu tidak semuanya terlalu galak tidak semuanya terlalu mengabirkan bimbingannya semuanya itu juga sama insyaallah sama itu ya semoga baik Bapak terima kasih atas jawabannya kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Kanur Saifatul Ulum Angkatan 2019 izin bertanya untuk pendaftaran magang di SIPIA dilakukan oleh ketua kelompok saja atau oleh semua anggota terima kasih Bapak oh ya siap ini kalau saran saya dilakukan oleh ketuanya saja pendaftarannya oleh ketuanya nanti ditambahkan anggota-anggotanya jadi salah satu saja untuk magang salah satu saja yaitu ketuanya tetapi untuk yang koordinasi dengan saya monggo bagi tugas yang masalah misalkan anggota yang siapa yang koordinasi dengan saya terus koordinasi yang secara persulatan dengan lokasi magang siapa juga monggo karena yang namanya magang itu memang soft skill utamanya adalah kerjasama tim itulah pertimbangan utama kenapa kalau di prodi kita kita perkuat kita modifikasi kita sedikit ubah dari ketentuan buku perdoman magang bahwa magangnya harus berkelompok kalau individu kita benar-benar coba konsultasi secara intens dulu itu adalah untuk memastikan itu terjadinya proses pengembangan soft skill khususnya untuk teamwork jadi magang ini salah satu yang diutamakan adalah teamwork kalau angkatan 2020 ini ada KKN juga ini nanti kita bicarakan lebih lanjut untuk angkatan 2020 ini beda lagi nanti kebijakannya karena kebetulan instruksi rektorat untuk angkatan 2020 itu yang memang diwajibkan untuk KKN tapi nanti juga ada magang nanti kita akan bicarakan lebih lanjut di sesi-sesi yang berikutnya beda lagi nanti karena memang kebijakannya berbeda jadi sekali lagi untuk Mas Nur Saif Ratululum untuk pendaftaran magang di SIVIA ini dilakukan oleh Ketuanya saja nanti yang koordinasi dengan saya Kongo dibagi tugasnya yang penting merata yang penting merata semua anggota kelompok ini punya kontribusi terkait dengan kebijakan magang itu ya kira-kira Kongo nanti kalau misalkan ada yang belum jelas baik Bapak terima kasih atas jawabannya kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Raihana Konita Angkatan 2019 izin bertanya Bapak karena saya semester 6 ini sudah mendaftar MBKM dan tengah proses penyelesaian magang dan pembuatan laporan akhir akan tetapi jika ditotal akan mendapatkan total 143 SKS termasuk SKS skripsi dan konversi juga kemarin tidak mencantumkan SKS wajib pada konversi di mati kuliah wajib semester 6 apa boleh Pak data konversi tersebut diubah atau saya di semester 8 tetap mengikuti kuliah wajib prodi dan proses skripsi juga untuk semester 7 nya karena saya sudah magang apa boleh mengambil SKS skripsi Pak atau di semester 7 saya bisa mengambil satu mata kuliah minat dan skripsi Pak oke ini pertanyaannya cukup kasuistik ya satu kasuistik dan cukup panjang ya khususnya juga ini kaitannya sama MDKM ya yang jelas apa boleh data konversi tersebut diubah ini saya saya tidak bisa memutuskan sekarang ya karena memang yang pertama saya bukan yang incas memasukkan nilai ataukah merubah sistem ya di sistem saya tidak tidak ada kemenangan ke situ karena ada di akademik ya jadi kalau misalkan itu bisa dirubah atau tidaknya itu memang harus koordinasi terus ya dan yang jelas ini Mbak Raihana Fonita ya betul ya oke ini hal-hal seperti ini kalau bisa didiskusikan ya diskusikan detail ya yaitu tadi yang seperti yang disampaikan Bu Faride ketika memberikan arahan ya hal-hal yang semacam ini kita nggak bisa dengan info yang terbatas ya jadi kita akan mendatang mulai dari awal sampai akhirnya sehingga terjadi kasus seperti itu penyebabnya apa gitu ya misalkan MBKM-nya kan MBKM ini MBKM apa yang diikuti ini kan juga saya kurang jelas ya karena beberapa MBKM konsekuensinya beda ya MBKM Semeru kemarin itu terakhir tidak boleh diakui 20 SKS tapi ada juga selantingan instruksinya gimana pun juga UB meminta itu harus 20 SKS ini juga bingung sebenarnya jadi ini perkembangannya dinamis sekali kalau MBKM itu jadi kalau misalkan ada hal-hal semacam ini teman-teman jangan sampai apa putus komunikasi ya saya juga kemarin itu sebenarnya diinstruksikan Bu Farida untuk mengikuti ini katanya ada yang mau konsultasi MBKM hari Sabtu ya tapi saya tunggu dari beliau nya dari Bu Farida kok nggak ada linknya kok nggak ada ini kok nggak jadi paling karena kebetulan karena kebetulan saya hari Sabtu juga ada hajatan keluarga ya memang ini ya idulat ya jadi ada hajatan di keluarga sehingga sambil di luar kota ya ini saya saya tunggu juga ya kalau bisa ya ke kampus ya hal-hal semacam ini kita bicarakan secara detail supaya bisa memberikan solusi yang benar-benar bisa solutif bisa memberikan solusi yang benar-benar sesuai dengan kondisinya itu ya tidak merugikan mahasiswa tetapi juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu itu yang Mbak Raihana Konita ya nanti menghubungi saya atau ke Bu Farida saja untuk yang detailnya ya biar kita bisa komunikasi intens baik Bapak terima kasih atas jawabannya untuk satu pertanyaan terakhir Bapak dari Kak Yasvita Katan 2019 izin bertanya dalam pelaksanaan magang apakah di satu instansi boleh lebih dari satu kelompok Bapak terima kasih oke saya saya oke saya sambil mbak Merlin ya sambil mereview pertanyaan dari Mbak Raihana Konita tadi sebenarnya agak agak bingung juga ini semester tujuhnya karena sudah mengambil magang apakah boleh mengambil SKS skripsi kalau semester tujuh boleh bisa barengan magang sama skripsinya ya tapi kalau semester tujuhnya itu digunakan untuk MPKM ya maka yang di semester tujuh enggak boleh skripsi karena skripsi sekarang belum bisa diakui sebagai persyaratan MPKM apa sebagai konversi MPKM ya nah sehingga untuk di semester tujuh kalau misalkan ikut MPKM ya berarti harus magang dengan mata kuliah mata kuliah yang lain yang digunakan sebagai konversi gitu ya oke saya sambil ini ya cermati ya semester tujuh saya mengambil satu mata kuliah minat dan skripsi kenapa ada mata kuliah minat nah ini yang hal-hal semacam ini ya nanti sekali lagi Mbak Raihana wanita ya ini ini enggak bisa kalau misalkan hanya dengan pertanyaan seperti ini saya harus menggali lebih dalam ya nanti mungkin kalau misalkan bisa ke kampus kalau tidak ya mungkin ya itu yang seperti solusi yang sebelumnya ya kita zoom ya kita benar-benar dalami masalahnya biar kita bisa memberikan solusinya yang lebih itu maaf tadi saya merespon yang sebelumnya ya kemudian yang barusan dibacakan Mbak Merlin Mbak Yasvita ya dalam pelaksanaan magang apakah satu instansi boleh ya lebih dari satu kelompok magang boleh misalkan sama-sama dari via dari sama-sama dari prodi kita boleh ya asalkan ada dua hal ya asalkan yang pertama instansinya memang menerimanya seperti itu ya memperkenankan seperti itu misalkan seperti itu tidak masalah kalau kita itu kan intinya dengan tempat magang itu kalau bisa kan seharmonis mungkin ya kita gak mau memaksakan lokasi magang atau tempat atau instansi magangnya untuk menerima dua-duanya ya kan itu keundangan mereka ya mau menerima atau tidaknya yang kedua boleh tetapi nanti laporan magangnya itu jangan sampai sama ya mulai dari kegiatannya ya kegiatannya juga harusnya mencerminkan kegiatan yang berbeda ya antara kelompok magangnya yang satu dengan kelompok magangnya yang satunya ya artinya kalau misalkan sama-sama ditaruh di perustakaan misalkan satunya dalam lingkup misalkan untuk kegiatan penyiangan misalkan atau manajemen koleksinya misalkan ya sementara yang satunya dalam masalah sirkulasinya misalkan seperti itu ya itu boleh ya itu boleh itu pernah kok yang terjadi seperti itu pernah ya dan skripsi pun juga boleh ya oh iya satu lagi yang saya lupa ya nah ini yang yang jurus jurus itu yang sebenarnya belum saya sampaikan ya saya pernah ini menyampaikan di akatan berapa itu ya jadi jadi ketika magang dan skripsi itu kalau bisa teman-teman itu sekaligus memikirkan satu tema untuk magang dan skripsinya artinya teman-teman ketika magang itu sekaligus juga sambil cari-cari wah ini hal apa yang kira-kira bisa dilakukan bisa saya ambil untuk tema skripsi saya gitu loh jadi sekali dayung dua tiga pulau terlampaui artinya sekalian ikut magang membuat laporan magang sekalian juga menyiapkan skripsi artinya skripsinya juga mengambil lokasi di lokasi magang itu boleh dan itu efisien itu efisien karena kita kan sudah mengenal lokasi magang kita sudah mengenal personil-personil yang ada di sana kita sudah mendapatkan setengah mungkin ya setengah bahan untuk skripsi kita gitu tinggal nanti ketika magangnya selesai skripsinya didalami kita tinggal kesana lagi itu tinggal ngambil hal-hal yang detil itu akan jauh lebih bagus kualitas informasi yang di skripsinya itu akan jauh lebih komprehensif daripada kita misalkan magangnya di lokasi A skripsinya di lokasi B skripsi di lokasi B ini nanti penyesuaian yang baru kita pengenalan yang baru kita juga menggali informasi dari 0 itu kan efektif tidak efisien itu saran saya salah satunya dan itu memang dilakukan oleh siapa ya dulu ya ada beberapa satu grup satu kelompok kalau tidak salah itu di RBA di PT ini loh UMN yang pengelolaan arsip itu loh ya kalau tidak salah ya jadi kebetulan bimbingan magangnya itu ke saya kemudian saya arahkan seperti itu akhirnya skripsinya ketiga-tiganya juga ngambil tema di situ lokasi penelitian skripsinya di situ tetapi dengan tema yang berbeda boleh seperti itu jadi pertimbangkan teman-teman ketika magang dan skripsi karena waktunya juga berdekatan ya ya sebagaimana yang saya contohkan tadi di timeline kalau bisa temanya itu juga sama temanya itu masih dalam satu lingkup ya sehingga bisa mengambil lokasi penelitian di tempat magang tersebut ya terus kemudian nanti tinggal mikirnya kalau misalkan dengan teman-temannya janjian jangan sampai dalam satu tema yang sama gitu kalau misalkan mau yang satu kelompok semuanya mau mengambil tema lokasi skripsi di situ jadi jangankan kok satu magang satu tempat magang atau instansi magang lebih dari satu kelompok ya misalkan skripsinya mau sama-sama di situ semua juga enggak masalah yang penting itu tadi lingkup atau tema skripsinya tidak ber apa ya tidak sama tidak sama dengan satu dengan yang lain mulai dari magangnya tidak sama kalau misalkan mau skripsi pun di situ juga kalau bisa berbeda berbeda lingkupnya berbeda tema skripsi meskipun dengan lokasi yang sama itu ya mohon maaf kalau agak pipet baik Bapak mungkin ada pertanyaan tambahan dari ke AK oh ya terima kasih ya terima kasih Pak Jati mau menindaklanjuti jawaban Pak Jati yang awal tadi kalau misal sudah mengajukan di SIVIA dan sudah mengirimkan bukti-bukti yang apa namanya magang untuk persyaratannya itu apa aja nah terus dari SIVIA itu formulir pendaftaran magangnya itu sudah diberikan tanda tangan oleh Pak Sopan itu bagaimana Pak? Oke justru formulir pendaftaran magang itu yang saya minta di-upload Pak karena kalau di Prodi itu sebenarnya kita untuk untuk karsipannya untuk menghimpun persyaratan-persyaratannya itu kita tidak tidak ada tombolnya tidak ada tempat untuk mengunduhnya jadi itu di-upload juga di situ kemudian persyaratan-persyaratan yang tadi saya sampaikan perlu ditambah itu coba ditambahkan ulang bisa kok insya Allah yang teman-teman yang tahun lalu itu saya minta juga seperti itu kalau misalkan persyaratannya kurang saya minta untuk menambahkan itu masih bisa coba dicari dulu nanti kalau misalkan ada caranya pun saya juga dikasih tahu saya sendiri terus terang ya itu ya karena memang saya belum tidak punya akunnya untuk di usernya mahasiswa sehingga kondisinya seperti apapun saya sampai sekarang belum belum sempat belum pernah punya gambaran realnya ya jadi insya Allah bisa untuk ditambahkan itu Pak jadi kalau dari tampilannya di mahasiswa untuk Sivia itu kita mengisi terlebih dahulu kayak nama tadi judul dan anggota kelopok nah itu nah kalau selesai mengisi itu kita kan tinggal menunggu CSS misal dari formulir formulir pendaftaran dosen pembimbing surat pengantar juga kita tinggal nunggu aja nah apakah kita harus mengupload ulang dengan bukti formulir yang udah kita dapatkan saat mengisi Sivia yang pertama tadi Pak iya jadi kalau saya mengambil kesimpulan sebenarnya kalau yang saya tadi sebut surat keterangan akademik atau SKA untuk magang itu sepertinya bentuk formulirnya adalah formulir pendaftaran magang yang di sisi kiri ditandatangani Pak Sopan itu itu minta tolong di upload di SIVIA untuk pengajuan magang sebagai lampiran tambahan tapi kalau di skripsi yang saya ingat karena skripsi itu pendaftaran-pendaftaran terakhir itu di bulan-bulan Januari itu masih ada yang daftar kemarin Januari-Februari itu ada yang masih daftar penangkatan 2018 ataupun penangkatan 2017 juga ada dan di situ saya ingat persis nama dokumennya itu adalah ini SKA Surat Keterangan Akademik jadi kalau di magang mungkin kalau misalkan keliru sambil dikoreksi ya nanti apakah Surat Keterangan Akademik juga ataukah formulir pendaftaran magang yang penting di bawahnya itu ada tanda tangannya Pak Sopan itu juga minta tolong nanti di download terus kemudian di upload alasannya itu tadi karena dari kami di Prodi itu tidak ada fitur yang bisa mendownload seperti Mbak Aka ataupun teman-teman yang lain tinggal download seperti itu di kita tidak ada itu ya kami juga karena memang kan Sivia ini developernya orang luar meskipun orang UB tapi berlaku sebagaimana orang luar jadi Pak Dwi Swandana itu kebetulan orang pusat kantor pusat staff rektorat tetapi ketika mengerjakan Sivia itu sebagai rekenan orang luar sehingga ketika ada apa-apa dengan Sivia kalau misalkan kontraknya habis mau gimana lagi kita nggak bisa kembangkan sendiri jadi itulah kelemahan dari Sivia memang VIA nantinya akan berusaha membuat aplikasi baru tetapi ini karena memang look kegiatannya juga banyak kemudian desainnya juga semakin lama semakin melebar kemana-mana karena kebutuhannya juga banyak akhirnya aplikasi itu tidak kunjung selesai tidak kunjung selesai tapi untuk sementara ini karena Sivia itu minimal sudah bisa menjembatani proses persuratan khususnya untuk magang deskripsi ya nggak masalah kita pakai itu saja tapi itu tadi dengan ketentuan kalau magang hasil pengurusan surat formulir pendaftaran magang yang ditandatangin Pak Sopan mohon untuk nantinya di-uploadkan ulang sebagai lampiran di pendaftaran magang sementara ketika nanti deskripsi teman-teman juga mohon setelah surat keterangan akademik yang ditandatangani Pak Sopan itu muncul juga tolong di-download kemudian di-uploadkan ke Sivia sebagai lampiran pengajuan formulir apa pendaftaran skripsinya dan dilampiri dengan formulir yang lain yaitu KRS dan outline skripsi KRS terakhir dan outline skripsi jadi kalau di skripsi itu persyaratannya ada tiga SKA yang ditandatangin Pak Sopan kemudian KRS terakhir dan outline judul skripsi kalau magang hanya ada dua formulir pendaftaran magang yang ditandatangin Pak Sopan dan KRS terakhir dari masing-masing anggota magang kalau yang magang individu ataupun magang yang dengan rekrutmen khusus seperti hanya tadi yang ditanyakan Mbak Mbak Erlinda ataupun Mbak Aka itu nanti ada persyaratan khusus dari Prodi yang saya sudah caprikan ke mereka berdua itu Mbak Aka ya iya Bapak terima kasih atas jawabannya baik terima kasih Kakak untuk pertanyaannya dan terima kasih Pak Nurjati atas jawabannya mungkin karena antusias dari mahasiswa yang sangat tinggi masih ada satu pertanyaan lagi sebagai pertanyaan terakhir dan juga penutup di acara kita hari ini ada pertanyaan dari Kak Asep Baharudin selamat siang Bapak saya Asep Baharudin mau bertanya apakah ada syarat batas minimal poin tufel untuk skripsi terima kasih oke untuk tufel itu sebenarnya bukan syarat untuk skripsi tahu saya ya jadi syarat untuk judisium atau untuk wisuda ya itu memang ada ya nah ini untuk persyaratan itu sudah ada di buku perdoman akademik sudah ada di buku perdoman akademik untuk masing-masing angkatannya dan itu coba cek di buku perdomannya masing-masing saya kurang paham untuk yang terakhir itu kalau tidak salah ada batasan 500 apa berapa gitu ya nah kalau yang angkatan-angkatan sebelum-sebelumnya nah itu sesuai dengan buku perdoman yang berlaku saat teman-teman menjadi mahasiswa ya karena kalau buku perdoman akademik sekali lagi itu berlakunya perangkatan jadi di buku perdoman penulisan skripsi tidak ada atau buku perdoman penulisan tugas akhir yang saya presentasikan hari ini untuk persyaratan minimal poin tuvelnya setahu saya tidak ada karena tuvel itu sekali lagi untuk syarat penulisan bukan syarat untuk skripsi ya baik baik Bapak terima kasih atas jawabannya dan terima kasih juga kepada para peserta Zoom yang telah mengajukan pertanyaan pada sesi kita kali ini Alhamdulillah akhirnya kita udah sampai pada penghujung acara terima kasih kepada Ibu Farida Panur Jati para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini dapat diaplikasikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semua saya selaku MC mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada acara hari ini dimohon kepada para peserta untuk mengisi link absen yang akan di-share di kolom chat Zoom karena diawali dengan doa marilah kita akhiri dengan doa juga berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing berdoa dimulai berdoa dicukupkan akhir kata saya Merlin Andriana pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati